Selamat malam lagi, untuk memulai acara GASB Connection 3 pada pagi hari ini akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya agar kita bisa lebih interaktif nih, teman-teman. Karena aku mau kasih spoiler sedikit, di hari ini kita akan fokus bahas communication skill dan juga nanti kita akan membahas recruitment process dan interview process. Nah, biar kita ngobrolnya lebih seru lagi, teman-teman bisa menyalakan kameranya, tapi jangan lupa ambiknya dimatikan ya. Mungkin bisa kita mulai mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Nah, sambil menunggu Indonesia Raya-nya diputer nih, teman-teman. Aku ingatnya lagi, buat teman-teman sekalian, jangan lupa menyalakan kameranya. Udah lumayan banyak nih yang hadir. Silahkan menyalakan kameranya agar kita bisa kenal nih satu sama lain. Karena online gini bisa aja, kan ya? Aku pasang mukanya Yuki Kato gitu. Cuma kan nggak mungkin. Jadi, biar kita saling mengenal, mungkin teman-teman bisa semuanya dibuka kameranya, biar kita tahu, oh ini ternyata Andri udah mandi ya, udah segar. Oh, ternyata ada raja nih, emak, baru bangun tidur nih kayaknya. Biar kelihatan. Tapi nggak apa-apa, ya. Penting semuanya semangat ikut GSB Connection 3. Mungkin belum ada ya Indonesia Raya-nya. Biasanya nih, teman-teman, kalau online gini, memang suka terkendala sinyal. Kalau selain terkendala jarak, kita harus social distancing, sinyalnya juga suka mainin kita nih kayaknya ya. Sebelum mulai, mungkin ini udah kelihatan nih, ada pemateri kita hari ini, ada Kapus Vita. Aku sapa dulu. Halo, Kapus Vita. Halo, Gita. Halo, Kak. Gimana nih, Kak? Udah siap banget ya, Kak? Kita mau, nah. Mungkin kita nyanyi Indonesia Raya dulu nih, Kak. Gimana? Operator udah siap? Oke. Baik, teman-teman, mari kita mulai. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman. Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 kurang lebih terkait personal branding oleh Kak Mugi David. Nah, sekarang karena udah tahu nih, seharusnya ya, sudah tahu nih hackyway-nya gimana personal branding, dan banyak banget bullet points actionables kemarin, harapannya sekarang nih, yaudah gue udah personal branding, gimana caranya gue dapetin job itu? Caranya yaitu lamar kerja. Nah, di lamar kerja ini namanya kita masuk ke recruitment process. Jadi di sini sesi kali ini kita bakal dipas tuntas sama speaker kita terkait strategy to land your dream job sampai dengan bisa lolos nih. Oke, nextnya. Jadi untuk speaker kita hari ini, pastinya ada namanya yaitu Puspita Anugrah Putri, Kak Puspita. Kak Puspita sekarang bekerja sebagai data scientist at United Rectors. Sebenarnya kurang lebih since the first career ya, Kak ya. Sebelumnya, halo Kak Puspita. Halo Kak Hesti. Oke, jadi kalau misalnya seperti yang ditulis juga di sini, sebelumnya juga pernah menjalani internship di CIMB Niagabeng. Fun fact sedikit, Kak Puspita juga dulu merupakan salah satu duta IPB, jadi itu penting banget. Maksudnya ini suatu, wow, aku dapetin materi komunikasi langsung dari ekspertnya duta IPB. Jadi, please just raise your question anything of it, supaya bisa keakomodir nih sama speaker kita. Oke, nextnya. Teman-teman udah pada masuk belum nih ke link tersebut? Aku juga sekalian masuk deh, biar kita sama-sama nyobain. GSB CON 3. Oke. Dah. Oke. Jadi kita mau melakukan enter major question dulu tentang beberapa hal, supaya kita lebih mengenal kayak gimana sih teman-teman participant, karena kan ini untuk public ya, jadi bisa jadi bukan hanya dari IPB, tapi juga dari yang lain. Sekarang pertanyaannya, boleh di-share angkatan teman-teman di angkatan berapa? Oke, 55, 56. Oke, sepertinya dari IPB semua software ya. Wow, balance. 57, 57 itu semester berapa ya? Oke, fantastic. Oke, aku tunggu sampai 20 participant deh, karena di sini ada 54. Ayo, ayo. Ayo, coba, ayo. Jadi dari 55, 56, 57. Kak Gita, boleh kasih tahu nggak, 55 itu semester berapa ya? 55 sekarang masuk semester, udah di semester 6, Kak. Oke, jadi pas banget nih, kayaknya udah waktu yang sepat. Iya, bener banget, Kak. Kamu sendiri angkatan berapa pun, Kak Gita? Aku 56, aku baru semester 4, 57, baru mau masuk ke statistika nih, Kak. Gitu. Oh, wow. Baru mau masuk ke statistika, udah join kayak gini. Fantastic sekali. Jujur, kalau kita sendiri, aku nggak tahu kapus kayak gimana, kita sendiri nggak begitu aware dengan hal-hal seperti ini di early stage saat kita kuliah. Jadi, teman-teman udah one step ahead banget sih. Oke, udah 20 minimum requirement-nya. Jadi, ada 55 persen, angkatan 55, kemudian dari teman-teman 57, ada 10 persen nih, Kak. Pus, ini sangat fun sekali. Melihat teman-teman yang semangat sekali ambisinya dari awal. Oke, boleh next question-nya, Kak? Next-nya seperti apa dream job kamu? Coba, kalau aku sambil diisi, kalau aku sendiri dream job-nya itu adalah, sekalian sharing ya, Kak, ya. Sambil diisi. Ayo, mana dulu nih? Belum ada nih yang nulis. Nggak usah takut sama yang namanya dream job. Ayo, ditulis dong. Nggak ada loh, Kak. Dream job itu tuh bisa ini ya, sesuai jurusan, misalnya gajinya gede di luar negeri, atau kerja bangga. Atau di tinggi minimal 30 lantai. Nah, itu bisa out of the box ya, teman-teman. Nggak harus dream job itu benar-benar nama job-nya doang. Saya bisa juga job yang kayak gimana, kerja di luar negeri, kerja bareng siapa, misalnya role model kamu, sesuai jurusan, kerja di Jakarta. Wow, oke. Ada lagi yang nilai, kerja di SCBD. Wow. Belajar, bekerja di start-up si, oh dong. Fantastik. Oke. Kemudian, nyaman dan sesuai jurusan, itu penting banget. Kemudian, kantoran, baik. Mungkin ada yang mau jadi, misalnya, ASN, atau mungkin mau jadi, justru mau buka data consultant firm sendiri, gitu. Ini kan dream job ya. Dream job itu kayak ultimate dream teman-teman ya. Bukan cuma di awalnya doang nih, let's say. Datad engineer. Calek. Calek berarti communication skills dan public speaking itu penting. Penting banget. Jadi, harus ikutan ngobrol nanti berarti si jadi calek ini. Coba boleh diri saya ini apa yang jadi calek, nanti kita ambil ya. Oke. Aku tunggu 20, tetap gajinya besar. Penting itu. Jadi, realitanya memang gaji itu penting, teman-teman. Dan that's why, itu penting banget kita personal branding dan understand how to communicate well. Karena saat kita interview, kalau kita nggak bisa jual diri kita dengan baik, kita bisa jadi. Karena ada yang namanya kayak range level of salary ya, Kak ya. Misalnya kamu full into level 5, misalnya. Level 5 itu ada range levelnya kayak let's say, let's say aja ya, 1 juta sampai 3 juta. Kalau ternyata kamu nggak jago jualan diri, bisa jadi kamu di 1 juta. Tapi kalau kamu jago jualan diri, bisa jadi kamu sampai 3 juta, gitu. Oke, gajinya besar. Aku juga pingin mengutur. Oke. Yang mau jadi samat, loh. Oh, ada. Mana? Pilot. Pasti nggak ada pilot. Teman-temannya sendiri. Nggak, nggak ada teman-teman yang mau jadi pilot. Samat. Tiga lagi nggak mau tahu. Kerja di Google? Amin. Amin. Bisa beli mobil. Nyaman gaji besar di luar negeri. Wah, idaman banget. Aku juga mau. Bisa beli mobil. Amin. Oh, udah 20. Oke. Mungkin sekalian siar nih, karena udah 20. Aku boleh tahu nggak, Kak Puspita maunya jadi apa dream job-nya? Atau ini udah dream job-nya? Dream job aku? Dream job aku sebenarnya adalah full-time mother. Wah. Serius banget. Seorang yang punya kemampuan yang banyak, sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk orang sih. Sehingga nanti ketika misalnya sudah memutuskan untuk memilih sebagai dream job itu, tapi juga punya suatu bisnis, juga punya suatu kontribusi terhadap masyarakat. Wah, mulia sekali ya. Mulia sekali. Sudah mendukung gitu. Ya, betul. Mulia sekali. Oke. Iya, oke. Aku nggak bakal mention dream job aku, tapi mungkin bisnis yang ingin banget aku capai, yaitu pemilik kos-kosan, Kak Pus. Apalagi di daerah drama agak. Wah, gila. Fantastik banget itu. Oke, nggak apa-apa. Yaitu fun fact aja dulu. Kita next dulu. Karena udah lumayan banyak nih yang share your idea. Jadi, overall gajinya besar ya, Kak Hesti ya. Iya. Berarti gimana caranya jualan diri. Next-nya nih, sesuai sama tema kita hari ini. Communication dan pastinya interview. Menurut teman-teman, apa top of mind tentang interview. Apalagi teman-teman, aku yakin most of you belum ada yang menjalani interview. Deg-degan, tegang, tegang. Adakah interview masuk GSB? Biasanya ada interview ya? Oh, iya, iya. Betul, betul, betul. Kepanitiaan, organisasi seperti itu ya, Kak, ya? Di BEM kan biasanya ada tahap interview. Nah, itu adalah beberapa step yang untuk bisa kita latihan sih. interview. Iya, betul. Jadi, memang kita sudah bisa mulai sembari teman-teman isi ya, sudah bisa memulai untuk latihan di mana interview dengan kita join organisasi, kepanitiaan, komunitas gitu ya, Kak, ya? Atau juga interview beasiswa, gitu, itu kan salah satu part untuk kita bisa ngejual diri untuk bisa mendapatkan benefit itu. Betul. Siapin jawaban, grogi, wawancara, nervous. Mules. 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 Hujur, aku juga mules, tau nggak sih? Kalau udah mules tuh udah buyar kayaknya ya. Buyar, emang. Makanya jangan minum atau makan yang pedas-pedas sebelum interview. Iya, itu penting. Fun fact, ini bukan tentang interview, tapi waktu dahulu kalau aku pernah ikut SIMAK IPB, eh SIMAK IPB, SIMAK UI, salah, maaf. SIMAK UI, terus semalamnya dengan pintarnya aku makan ketoprak terpedas sedunia. Dan di hari Hujian, aku pusing karena perutku mulas. Oke, jadi itu sebuah fun fact. Saat kamu mau menghadapi suatu hal yang penting bagi kamu, make sure kamu melakukan preparation dan give your time for rest dan jangan sampai kamu malah dan pikirannya ke depan gitu. Misalnya besok mau interview, mau ngapain. Berarti hari ini tuh gue baik-baik aja. Jangan bikin capek, jangan bikin sakit perut gitu ya teman-teman. Oke, masih kurang tiga lagi, Kak. Gak apa-apa ya, prolognya agak panjang biar berasa gitu. Pagi-pagi dua lagi coba. Oke, ada takut, speechless, duduk. Maksudnya gimana tuh kata? Maksudnya duduk-duduk. Pasti duduk ya. Tapi kalau kalian online pun, kalau kalian lebih nyaman berdiri, it's okay loh untuk berdiri. Iya, gak ketanyaan juga. Iya, betul. Harus bisa bicara, blank, panas dingin. Itu ada yang mencoba bagaimana cara membuat HRD mengikuti alur kita gitu. Wow, panjang sekali. Siapa yang manusia yang ngomongin nih? Gak apa-apa. Ini mungkin bisa jadi dimasukkan buat teman-teman GSB ya. Ternyata ini yang dirasakan saat interview GSB kali ya. Oke, udah 20 nih Kak. Most of them mention deg-degan. Nah, gimana caranya buat kita memerangi deg-degan itu pastinya dengan preparation. Jadi, next-nya boleh Kak? Oke, thank you Kak Esti. kita udah masuk nih ke materi. Siap Kak, silahkan. Thank you. Tadi udah di-opening, udah dikenalin juga. Aku mau ucapin lagi selamat pagi untuk teman-teman yang udah join di GSB Connection ketiga ini. Senang banget. Walaupun di bulan Ramadan, mungkin pasti beberapa teman-teman di sini juga ada yang menjalankan ibadah puasa. Biasanya kalau tidur abis subuh itu tuh memang paling nikmat kan. Biasanya baru bangun tuh jam 11, jam 12, langsung zuhur kan. Gak berasa puasanya. Tapi, teman-teman di sini udah kayak standby duduk di depan laptopnya untuk kita sama-sama belajar tentang untuk bisa put strategi to learn your dream job. Again, aku masih mengajak teman-teman untuk open camp karena di sini tadi ada yang bilang takut, deg-degan. ini adalah kesempatan untuk teman-teman. Even belum mandi, it's okay. Kita gak peduli kalian udah mandi atau belum karena gak kecium juga baunya. Jadi, kita open camp karena aku pengen tahu nih dari mulai attitude, dari mulai eye contact, bagaimana kita bisa membrand diri kita karena ini poinnya sangat penting di situ. Dan ini kesempatan kalian untuk bisa latihan di mana kita bisa pelan-pelan meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke. Aku masih nge-trigger ya teman-teman untuk open camp ya. Boleh cuci muka-cuci muka dulu, lap-lap muka dulu. Abis itu kita bisa open camp. Even dari handphone pun juga it's okay. Nah, jadi kalau biasanya kita mulainya itu secara spesifik. Ini aku pengen mulai secara general dulu tentang apa sih dream job itu gitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya teman-teman top of mind dream job itu seperti apa. Dari mulai yang gajinya besar, kerja di Jakarta. Kalau aku tuh dulu waktu kuliah, aku tuh pengen banget kerja di area SCBD, di perkantoran yang tinggi dengan office attire, office look gitu, dengan heels, handbag gitu, yang keren. Tapi pada akhirnya aku bermuara di Cakung, yang kantornya cuma sampai sembilan lantai, tapi di sana aku bisa menemukan beberapa kesempatan-kesempatan gitu. Nah, jadi memang yang namanya dream job itu kita nggak pernah tahu opportunity apa yang datang ke kita dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Gitu. Nah, jadi aku sempat menemukan artikel bagus di forbes.com mungkin nanti teman-teman bisa searching tentang three ways to land your dream job. Nah, sebenarnya ada tiga poin utama yang artikel itu mention. Yang pertama adalah nggak bohong ketika misalnya kita ingin mendapatkan dream job kita, kita harus bisa building strong network. Kita harus bisa apa namanya, bisa mulai menemukan relasi-relasi tentang apa yang memang kita interes gitu. Misalnya kita memang interes untuk jadi CEO. Tadi ada yang bilang pengen jadi CEO. Kita sudah mulai tuh untuk bisa menciptakan relasi itu kita sering ikut event-event tentang group entrepreneur gitu. Sehingga kayak kita punya relation tersebut. Sehingga chance atau peluang kalau kata orang statistik peluang untuk kita bisa masuk ke dalam komunitas itu semakin besar. Oke. Nah, yang kedua adalah how to interview well gitu. Karena ini merupakan step yang sangat penting. Ketika kita ingin masuk di sebuah company, di sebuah pekerjaan, tentunya itu adalah suatu wajib step entah itu interview yang secara khusus ataupun secara nggak langsung. Pasti kita harus bisa mem-brand diri kita, memperkenalkan diri kita at least. Apa capability kamu, kenapa kamu bisa tepat di posisi ini, kenapa kamu bisa tepat di pekerjaan ini. Nah, yang ketiga adalah do your research. Research tentang apa job yang sebenarnya kamu inginkan, bagaimana sih kondisi pekerjaan tersebut atau kondisi company tersebut. Sehingga ketika misalnya kita suka sama orang, kita kan juga melakukan research ya. Orang itu sukanya apa, orang itu zodiacnya apa, dia suka warna apa, kita harus melakukan research. Pun juga kita juga harus research ke diri kita sendiri. Kita ini dengan kondisi kita saat ini apakah sudah match dengan pekerjaan tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi secara highlight, aku pengen sharing terbuka highlight dari artikel itu karena menurut aku ini bagus. tadi build a strong network bahwa memang secara data 85% job itu tuh didapatkan melalui networking yang bagus gitu. Jadi, ketika kita punya network yang bagus dan juga kita bisa menyesuaikan dengan skills kita, capability kita, itu pasti akan sangat membantu kita untuk bisa menemukan perfect job buat kita. Nah, yang kedua adalah tadi kita harus enggah bahwa jangan sampai ketika kita masuk dalam sesi interview, kita menjadi over explaining ourselves gitu. Sehingga nanti akan menjadi boomerang buat kita jadinya negative disposition. Jadi, kita harus tahu bagaimana sih cara terbaik untuk kita bisa menjelaskan, memperkenalkan, membranding diri kita. Nah, yang ketiga adalah do your research. Tadi research tentang dream job-nya juga dan juga research tentang kamu. Nah, itu secara overall tentang dream job itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kontennya yang lebih spesifik dan ini akan aku bagi menjadi tiga section. Yang pertama adalah communication skills, yang kedua adalah recruitment and interview process, dan yang ketiga adalah practice. Nah, ini yang ketiga nanti aku pengen nih, tadi yang nulis caleg, aku pengen tahu bagaimana bisa menunjukkan communication skills-nya karena itu penting banget untuk kita bisa meyakinkan orang tentang visi-misi, kan. Oke, siap-siap ya nanti. Again, aku masih trigger teman-teman untuk open camp yang masih cuci muka-cuci muka nggak apa-apa, nanti bisa langsung open camp ya. Oke, yang pertama communication skills. Sebelumnya aku pengen apa ya, pengen kita samakan mindset dulu. Mungkin ada yang apa ya, ada yang mungkin antara mirip, mirip antara public speaking dan communication skills. Dimana communication skills itu adalah bagian public speaking. Ada yang bilang, aduh gue nggak bisa banget nih public speaking. It's okay, lo nggak bisa public speaking, tapi at least kamu harus menguasain communication skills. Karena communication skills itu penting, itu lebih kayak ke personal antara aku dan kamu untuk bisa saling komunikasi dengan baik. Karena kan kalau kita sesi interview, itu nggak di depan orang banyak kan. Pasti secara personal antara kamu, calon employee, dan juga si interviewernya. Sedangkan kalau public speaking, itu adalah lebih ke yang crowd-nya lebih besar, sehingga kayak kamu harus menguasai teknik-teknik seperti teknik suara, intonasi, terus juga teknik penggunaan tools, microphone itu tuh ada cara pegangnya, dan juga body language untuk kita punya materi agar bisa meng-gather attention dari orang banyak. Nah, jadi di sini aku pengen fokusnya adalah ke communication skills-nya. Oke, sebelumnya secara basic dulu nih, secara harfiah, kadang masih ada orang yang belum paham tentang definition dari communication itself gitu. sebenarnya definisi dari communication itu sangatlah simple, di mana ada seorang sender, kita, ibaratnya kan kita sebagai yang diwawancara adalah sebagai sender yang ingin memberikan informasi tentang diri kita. Dan juga ada receiver. Receiver itu adalah orang yang pengen tahu tentang kita. Jadi di situ kita saling memberikan message, memberikan feedback, sehingga transform message dan feedback antara satu orang dan orang lainnya ataupun dalam bentuk grup itu bisa tercapai, itu adalah definisi komunikasi. Jadi, ketika misalnya kamu ngerasa ngobrol sama temen, muter-muter-muter-muter, tapi temen kamu nggak ngerti apa yang kamu omongin, itu berarti ada yang something wrong dari cara kamu berkomunikasi dan itu kamu perlu perlu flashback gitu, perlu kayak flashback ke diri kamu. Tadi gue ngomong apa sih, kenapa dia nggak ngerti maksud gue kayak gitu. Nah, jadi di situ harus ada yang perlu diperbaikin dari cara kita menyampaikan maksud agar orang lain bisa mengerti. Oke, next. Tadi kita udah belajar tentang definisi komunikasi tersebut. Nah, jadi untuk kita bisa mencapai effective communication skills, pastikan tujuan atau definisi dari itu ketika pesannya tersampaikan, tidak hanya tersampaikan, tapi juga pingin yang secara efektif gitu, agar kita mendapatkan value yang bagus, kita bisa menyampaikan itu dengan baik, orang pun juga apa namanya, pandangannya terhadap kita pun juga akan baik gitu. Nah, ada source berdasarkan buku 7C and 5W in effective communication, itu ada tujuh poin yang memang harus dipenuhi untuk kita bisa mencapai effective communication skills. Yang pertama adalah concise and clear. artinya disini adalah kita bisa menyampaikan maksud dan tujuannya itu dengan singkat, padat, dan jelas. Kita harus menghilangi, menghindari kalimat-kalimat yang redundant ataupun juga kalimat yang terlalu panjang. Kalau misalnya teman-teman di TPB-IPB, itu kan kita juga belajar bahasa Indonesia ya, disitu kan kita belajar struktur kalimat itu ada SPOK, conjunction, ada kayak kata sambung, dan juga untuk menyambungkan beberapa kalimat. Nah, untuk bisa mencapai consist and clear ini, kita harus bisa membungkus maksud kita itu dengan kalimat yang singkat, hanya cukup SPOK, jangan SPOK dan SPOK dan SPOK baru kalian selesai bicara. Nah, itu nanti akan membuat buyar, ini anak maunya maksudnya kayak yang mana, gitu. Jadi kayak harus kita potong perkalimat-perkalimat sehingga nanti bisa diterima dengan bagus. Mungkin teman-teman bisa cari referensinya gimana sih dengan itu, kalau misalnya teman-teman nge-youtube, terus kayak beauty pageant kayak Miss Indonesia ketika menjawab pertanyaan, itu kan dia menjawabnya dibungkus dalam satu, dua, tiga kalimat tapi langsung dapat maksudnya. Nah, bisa belajar dari situ. Nah, yang kedua adalah concreteness, adalah kita harus to the point, jangan bertele-tele, nggak boleh buang waktu si interviewernya, gitu. Jadi, ketika ditanya pertanyaan tentang A, kita harus menjawab tentang A. Boleh pun juga ditambahkan A+, gitu, ketika misalnya suatu topik, kita punya knowledge yang lebih, kita bisa tambahkan itu, sehingga kita juga punya value added tersebut. Yang ketiga adalah correct, kita harus membicarakan berdasarkan fakta, jangan mengadal-ngadal, ketika tidak tahu pun, dia bilang tidak tahu, gitu, tidak tahu, kenapa, dan apa yang kalian tahu, kayak gitu. Yang keempat, adalah control and calm, ini lebih ke kayak gesture, dimana kayak kita harus bisa meng-control ourselves untuk bisa, ibaratnya kalau kita ngobrol kan, kita harus menciptakan kondisi kita dalam posisi nyaman, gitu, that's why kayak mood kita juga harus bagus, jangan makan ketoprak malamnya, gitu, biar nggak mulus, kan, terus juga kita harus bener-bener be prepared, diusahakan di situ adalah mood kita lagi bagus, sehingga kita bisa control, bisa calm, gitu, bisa menikmati, bisa menikmati proses ngobrol tersebut, gitu, ini masih ngobrol secara general, ya, kayak yang tadi ada yang bilang, buat bikin si Aheadway itu biar ngikutin story kita, gitu, karena ini kita loh yang punya story, lo pengen tahu gue, jadi lo harus ikutin story gue, kayak gitu, kurang lebih, jadi kita harus calm, pakai body language, pace-nya jangan terlalu cepat, terus juga kita harus bisa menjadi pendengar yang baik juga, ketika ada orang yang menyampaikan pendapatnya, kita juga harus mendengar dan fokus, gitu, oke, yang ke-enam adalah complete, itu kayak, pasti, kayak yang namanya storyline, harus ada unsur 5W1H, kita harus detail tentang pertanyaan tersebut, bisa dijawab dari kelima sisi ini, yang terakhir adalah court sales, itu adalah kita harus sopan, kayak kita harus bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, terus juga kita bisa tahu audiens kita misalnya, kayak, interviewer yang lebih tua, berarti kayak, kita harus bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan, tidak menggunakan nada yang tinggi, seperti itu, oke, nah, selanjutnya, aku pengen tanya, boleh dong sambil ketik di kolom chat juga, kalian pernah gak sih tahu tentang smile voice? Smile voice? Gak tahu? Ada yang nge-chat gak? Aku gak bisa, gak bisa. Belum ada nih, kak, coba teman-teman, ada yang tahu gak? Belum pernah. Belum pernah. Mungkin bahasa Indonesia dari smile voice aja kali ya? Suara tersenyum. Itu hal yang paling penting, apalagi gini, smile voice adalah menunjukkan bahwa kalian excited atas pembicarain itu. Misalnya kalian, gini deh, aku ngambil basic communication, misalnya kalian ngobrol sama pacar kalian, atau sama sahabat kalian, mungkin yang masih jomblo. Jadi kayak, kamu udah makan, tapi flat gitu. Misalnya kamu cerita, tapi dengan nada yang flat kan beda. Eh, tahu gak sih tadi, aku tuh kesana gitu. Nah, itu kan sesuatu yang beda kan? Jadi, smile voice itu adalah untuk menunjukkan kamu itu adalah seorang yang ramah, kamu itu adalah seorang yang engage di conversation itu. Beda kan ketika misalnya kita ngobrol dengan sesuatu yang gak interes, pasti kamu kayak, oh iya gitu ya, oh gitu, iya sih aku juga ngerasain. Beda kan? Kayak feelingnya beda. Jadi adalah, ini kayak suatu teknik public speaking juga sih, gimana kayak kita bisa ngobrolnya itu sambil tersenyum, sehingga tuh, kalau aku pernah belajar kayak, saraf-saraf dari pipi, mata, itu tuh kelihatan kalau misalnya kita excited gitu. Jadi, even pun kayak kita pakai masker, misalnya kayak kita ngobrol sama orang, dari gesture mata, alis, itu tuh bakal menunjukin kalau kita tuh excited atas apa yang sedang kita bicarakan. Kayak gitu. Karena, ketika kita ngobrolnya itu dengan smile voice, dengan, apa namanya, dengan yang kita menunjukkan interest, itu tuh akan infectious. kita akan menghipnotis orang yang ngobrol sama kita itu buat kayak penasaran. Apalagi sih ceritanya, apalagi sih nih anak bisanya, kayak gitu. Jadi kita punya kesempatan lebih untuk ceritain tentang capability kita. Nanti dicoba ya, ngomong di kaca, beda banget ketika misalnya, perkenalkan, saya pespita Nugrah Putri, perkenalkan, saya pespita Nugrah Putri, dari Institut Pertanian Bogor, nah itu akan beda feelingnya. Nanti boleh latihan ya. Oke, next. Jadi, ini beberapa tips untuk kita bisa mencapai effective communication skills tadi. Selain kita sudah mencapai 7 poin tadi, 7 7C tadi, ini adalah beberapa tips. Yang pertama adalah, kita harus bisa meningkatkan habit of writing dan juga rehearsing. Nah, ini yang kadang suka salah. Ketika misalnya kita mau, entah itu public speaking, kita mau presentasi, ataupun kita mau sesi interview, kita seringkali itu membuat writing, tapi menulisnya adalah script. Script kayak template, apa yang harus kamu bicarakan dari A sampai Z. Dari mulai kayak, dari mulai selamat pagi sampai terima kasih, itu tuh kalian tulis, gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang salah, karena ketika kita menulis script, apapun itu, entah misalnya untuk teman-teman yang lagi belajar ngemsi, ataupun teman-teman yang lagi mau presentasi, mau kolokium, seminar, dan lain-lain, ketika kita sudah membuat script, otak kita tuh akan terkotakan dengan script tersebut. Jadi, once nanti gak sesuai plan script itu, ada suatu hal, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan jebakan yang kalian gak prepare, semuanya itu akan buyar, semuanya itu akan blank, dan itu akan jadi bumerang buat kalian, gitu. Nah, jadi, harus coba dibiasakan untuk hanya menulis poin-poin apa saja sih yang pingin kalian ucapkan, yang pingin kalian sampaikan, sehingga poin-poin tersebut tidak ada yang terlewat, gitu. Dan rehearsing tuh penting, kita harus bisa trial, kita harus bisa rehearsal ke teman, untuk tahu, lo dapat gak sih maksud gue, gitu, dengan gue ceritanya seperti ini, dapat gak sih meaning-nya, kayak gitu. Oke, nah yang kedua, you have to be honest, again, kita gak boleh mengada-ngada, apalagi tentang kemampuan, gitu, karena itu akan relate dengan ekspektasi, biasanya kan kalau misalnya kita masuk ke dalam suatu pekerjaan, ada masa probation, 3 bulan, nah nantipun dari si recruitersnya, dari si hiring managernya itu, akan review, kan, ini anak sesuai gak sih dengan apa yang disampaikan, gitu, atau jangan dia mengada-ngada, nanti ketika dievaluasi, nanti akan berbanding jauh terbalik, misal itu malah nanti bisa jadi tidak diperpanjang kontraknya, atau segala macemnya, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah, keep your eye contact, and body language, again, eye contact itu sangat penting, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus bisa menghargainya dengan menatap matanya, gitu, nah mungkin disini ada teman-teman yang terlalu nervous, it's okay gak menatap mata, tapi at least pandang jidatnya, gitu, pandang keningnya, gitu, jadi kita masih tetap, ini, tetap engage atas conversation tersebut, jangan nunduk, jangan matanya kemana-mana, kayak gitu, apalagi mungkin di masa sekarang, ada mungkin nanti yang sesi interview-nya secara ini ya, secara online, pakai laptop, gitu, kita online, make sure misalnya teman-teman punya take notes di sebelah kanannya, make sure matanya itu pun juga harus ngeliatnya ke kamera, jangan matanya itu kita malah ngeliatnya ke notes, gitu, karena itu nanti akan mempengaruhi banget, oh ini anak baca, gitu, orang ini baca, dan itu pasti akan menurunkan value atau penilaian dari kalian, gitu. Terus yang keempat adalah have a clear simple vocabulary, again, walaupun misalnya nanti kita kan juga mesti tahu ya, kita berbicara dengan siapa, jadi ketika misalnya, oh itu levelnya udah final interview, yang kita interview adalah general manager, GM, gitu, kalian pakai bahasa-bahasa yang sulit, kayak kalian sebut mape lah, atau misalnya kalian sebut apa, bahasa-bahasa statistik yang terlalu dalam, kayak gitu, nah itu akan sulit, gitu, jadi kita harus bisa men-translate itu dengan lebih general, dan lebih mudah dipahamin. Terus, have a simple sentence, tadi, kalau bisa kita potong-potong kalimatnya, cukup SPOK, 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 jangan terlalu banyak kata sambung, nanti kalian overwhelm sendiri, tadi gue ngomong apa sih, kayak gitu kan, terus, share your knowledge, be the value aid, tadi ketika misalnya ditanya pertanyaan A, kalian boleh menjawabnya A+, gitu, misalnya kalian bisa menjawab A, oh kalian juga tahu nih, oh gue juga tahu nih, kalau misalnya ini tuh ada tambahin informasi loh, nah bisa ditambahkan di situ, give feedback, engage their mind, artinya ketika misalnya, interviewer atau lawan bicara kita memberikan feedback, kita nggak boleh acuh, jangan ke-keh, eh tak dulu loh ceritanya, dengerin dulu cerita gue, kayak gitu nggak gitu, tapi kayak, kita juga kasih kesempatan dia untuk memberikan feedback kita, kita respon dulu apa yang dia sampaikan, sehingga, itu bisa terus, ke-engage gitu, jadi nggak akan berhenti ngobrolnya, tetap seru, dan yang terakhir humble, lihat confident, oke, nah itu tadi, kita udah ngomong communication skills secara keseluruhan, nah ini sebuah sneak peek, sebelum nanti kita masuk ke dalam, ke dalam sesi yang lebih dalam, bahas tentang recruitment process, dan juga interview, jadi kurang lebih dari communication skill, yang pasti dicari oleh seorang interviewer, pasti adalah listening skills kita tuh juga penting, untuk, selain kita bisa, sebagai pendengar yang baik, tapi kita juga harus bisa, menangkap dengan cepat, apa sih yang sedang dibicarakan, apa sih yang ditanyakan, kita juga harus respect sama yang bertanya, kita juga harus confidence, harus menunjukkan sikap friendliness kita, bahwa kita tuh adalah orang yang open mind, jadi kayak feedbacknya tuh harus kita terima, terus juga harus ngeliat dari segi waktu, dan juga kita menunjukkan rasa empati, gitu, dan juga tadi, non-verbal communication, atas, sebenarnya non-verbal communication itu bertujuan untuk, kayak kita melakukan penekanan-penekanan, gitu, penekanan-penekanan, jadi kayak, ketika misalnya gini, kamu menceritakan sesuatu, iya loh, dia tuh gini-gini, gini-gini, itu artinya adalah kamu confident, bahwa kamu menceritakan yang benar, gitu, kalau misalnya, iya sih, dia begitu, tapi ya nggak tahu juga, gitu, nah itu kan menunjukkan bahwa, oh ini masih mengada-ngada nih, belum tahu faktanya, gitu, jadi sebenarnya body language, gesture, itu tuh kayak menunjukkan penekanan-penekanan, supaya kita lebih dipercaya, gitu, oke, mungkin, sampai di situ, untuk seksion pertama di communication skills, kita boleh masuk ke Q&A session dulu nih, Kak Hasti, silakan. Oke, bisa di next slide-nya, Kak? Oke, oke, tadi sebenarnya kita sudah dibahas tentang communication skills, direkap sedikit, mungkin aku nggak rekap semuanya, kayak cuma beberapa yang menurut aku seru buat dimension lagi, yaitu tentang smile voice, tadi dicontohin kan, saat kapus kita mengenalkan diri, dengan flat, dan yang, dengan smile voice, itu berbeda banget, dan aku mau emphasize, bahwa itu benar-benar, membantu kita, untuk mengalami sebuah komunikasi, yang memang lebih engaging, gitu, kemudian tadi juga ada, sesuaikan communication, communication tone, communication vocabulary, sesuai dengan partner-nya. Sebenarnya ini suatu tips, yang sama juga, kayak kita lagi presentasi, data visualisasi, misalnya, data visualisasi, kalau kita tahu, audience kita itu, memang orang-orang yang sangat detail, teman-teman data team sendiri, mungkin kita lebih comprehensive, tapi buat C-level, mungkin kita cuma ngasih, hal-hal yang agregasinya aja, gimana sih sekarang, summary-nya seperti apa, gitu, jadi, that's, we should have personalized way, to communicate with, the personalized partner, gitu ya kak, oke, kita ngomongin, dari question-nya dulu, tiba-tiba, jadi ada beberapa nih, satu di paling, karena masih anonimu semua kak, yuk teman-teman, aku encourage, buat, kita encourage selalu, buat pakai nama, ini, pakai namanya, kemudian jadi, bisa kita ngobrol langsung, tapi gak apa-apa, yang like-nya paling banyak dulu ya kak ya, yaitu dari yang pertama, bagaimana cara mengatasi nervous, saat akan interview, agar tidak lupa, dengan apa yang akan disampaikan, silahkan kakus kita, oke, yang pertama, bagaimana cara mengatasi nervous, saat akan interview, agar tidak lupa, apa yang disampaikan, gini, again, ini, agar tidak lupa, apa yang akan disampaikan, means, bahwa, si anonimus ini, dia sudah prepare, apa aja yang pengen disampaikan, apa aja yang sudah pengen dikenalin, kayak misalnya, oh gue harus cerita nih, dulu gue menang, lomba olimpiade A, gitu, oh gue harus cerita nih, kalau gue menang, olimpiade ini, gue pernah ikut project di sini, gue juga dulu pernah ikut, kontribusi organisasi ini, kayak, dia pasti sudah mempersiapkan, karena disitu ditulis, kayak, apa yang akan disampaikan, gitu, ada juga tipe orang, karena kan tipe orang berbeda-beda ya, ada juga tipe orang yang kayak, yaudah nanti lo tanya, gue jawab, gue udah gak prepare apa-apa, kayak gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan, jadi kita harus mengenali dulu, diri kita tuh seperti apa, another tips, ini agak, aku gak tau sih, kalau kayak, nam dosan kan benci banget kan, kalau dihubungin sama golongan darah, tapi ini adalah sebuah fun fact, aku golongan darah O, dan aku adalah orang, mungkin disini ada yang golongan darah O, boleh, raise hand, aku adalah golongan darah O, dan aku setelah meriset beberapa, meriset, setelah meriset beberapa orang, yang juga punya golongan darah O, adalah kita adalah bagian dari orang-orang yang, tidak bisa melakukan preparation-nya in detail, gitu, kayak kita lebih, hadapin aja apa yang bakal datang, gitu, jadi biasanya ketika preparation tuh kayak, yaudah just so-so aja, tapi ketika misalnya udah mulai, feelnya tuh dapet, kita langsung break a leg, gitu, kita langsung kayak, nunjukin banget, antusias kita, gitu, nah itu rata-rata orang O, itu berdasarkan riset pribadi aku, yang tidak, tidak sistematis, gitu ya, tidak menggunakan sampel, jadi mungkin yang, yang O relate, boleh komen, gitu, nah, jadi, kalau balik lagi ke bagaimana, cara mengatasi nervous, adalah, balik lagi ke mindset sih, kalau aku, jadi kayak mindset, interview itu adalah, bukan suatu proses, sebenarnya suatu proses yang sakral juga sih, biasa bilang, karena kan itu menentukan antara, lo dapet atau enggak nih, pekerjaan ini, tapi, di selain itu pun juga harus buat mindset bahwa, ini kesempatan gue untuk ngobrol, kesempatan untuk ngobrol, sehingga tadi kita harus memposisikan diri kita, nyaman dulu, karena kan kalau udah nyaman, pasti, akan lebih mengalirkan, pembisaraannya, nah, untuk agar apa ya, agar tidak lupa dengan apa yang akan disampaikan, itu tadi, ketika membuat preparation, jangan pernah membuat script, gitu, karena ketika kita membuat script, benar-benar membuat script, misalnya kayak, iya selamat pagi, perkenalkan saya, Puspita, saya dulu berkuliah di sini, ikut jurusan ini, gitu, dengan ini, ketika dibuat script, itu tuh akan mudah sekali buyar, tapi kalau misalnya, kamu udah bikin tag notes-nya, oke, yang bakal gue omongin di sini adalah, pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C, project A, project B, project C, kemampuan gue A, B, C, D, nah, itu akan mudah diingat, gitu, nah, jadi, mungkin itu salah satu tipsnya ya, untuk Anonymous tadi, agar tidak lupa apa yang disampaikan, adalah kita memposisikan diri kita dulu, untuk bisa nyaman, again, juga harus dipersiapkan, kayak mood, ketika malamnya, kayak, kalau misalnya mau interview tuh, kayak dihindarin dulu deh, misalnya kayak yang ada konflik-konflik sama teman, konflik-konflik sama siapapun itu, sehingga kalau mood kita bagus, insya Allah nanti, ngobrolnya itu akan juga lebih nyaman, gitu, Oke, thank you Kak Pus, dari Anonymous, mungkin bisa, unmute tiba-tiba, tapi gak apa-apa, kalau misalnya gak unmute pun, jadi, tadi yang, aku menurut aku menarik banget, adalah, saat kita interview, itu adalah chance kita buat ngobrol, ya, teman-teman, jadi, it's not, suatu, suatu ketika, buat, mentes diri kita, tapi justru kita, manfaatkan menjadi kesempatan, buat kita bisa menyampaikan, apa yang ingin kita sampaikan, untuk membranding ourself, gitu, karena, dari sini, eh bentar, ada gak sih yang ngasih nama, screen ku kecil, ada nih yang ngasih nama Kak, dari Alpin, oh ya, tadi untuk Anonymous, hopefully udah answers, kemudian, dia next-nya dari Alpin, Kak, is there any keyword, that becomes a red flag, for the interview, interviewer, and we should always avoid, oke, kalau aku sebelum move ke Kak Puspita dulu, sebenarnya nanti kita ada suatu red flag, di akhir ya kak ya, jadi mungkin, kita hold for the last, buat Alpin, if that's okay, karena masih, Alpin, boleh unjuk diri, oh, WKWK, oh, Alpin Christian, namanya, bukan Alpin ya, oke, thank you, mungkin, supaya sebelum kita ke next, dari, instead of kita, ke question-question yang masih anonimus, kita mungkin bisa pick satu orang, buat perkenalan diri, dengan smile voice kali ya kak, jadi, sesimple mungkin gini kali ya, nama, sekarang, jurusan apa, sekarang angkatan berapa, dan dream jobnya apa, mungkin karena tadi belum berkesempatan, untuk dijawab, dari Alpin, bisa, bisa, open your, camp, and open your mic juga, enggak mau tahu, namanya Alpin, aduh kak, gimana, kalau belum mandi loh, muka lo mana, iya, aku belum mandi, aku belum mandi, enggak apa-apa, ya, penting smile voice-nya yang penting, aduh, oke, give me some, like, two minutes, aja kak, kita tunggu ya, kita beneran nunggu loh, fin, seru banget, oke, enggak apa-apa, kita sambil, nanya ya, ini harus bener-bener, berkesempatan loh, nanya, ya, praktis betul, seperti yang kak Riri bilang, sambil nunggu Alpin, sebenarnya yang penting, yang seru dari sesi kali ini, adalah kita enggak bener-bener, ngomongin teknis ya kak ya, jadi, karena kalau, kamu enggak lihat aku mikir, jadi kalau gitu, karena, karena, karena kayak gini tuh, bukan sesuatu yang textbook ya, beda kalau nanti kita bicara, tentang metode forecasting gitu, nah itu kan memang sesuatu yang sudah textbook, itu lebih kayak ke experience, gimana kita sering ngobrol sama orang, gimana kita bisa ekspresi, ekspresi tuh sangat penting loh, gitu, masa sih kalian mau bekerja dengan orang yang flat, gitu, enggak kan, kalian harus bisa, apa namanya, bisa ekspresif, bisa mendeliver maksud kalian itu dengan baik, gitu, oke, ya, betul banget, trigger nih untuk teman-teman yang masih cuci muka, mungkin boleh open camp, abis itu it's okay belum mandi, sebenarnya kalau aku boleh share dari teman-teman GSB, yang udah kita pernah sing bareng ya kak Pusip, salah satu yang selalu smile, saat dia ngobrol itu Marta loh kak, jadi, mungkin bisa dimulai dari lihat teman kita, Marta, oh dia cara ngomongnya seperti ini, mungkin, this is one of the reference, gimana sih smile voice look like, jadi mungkin dari Alvin, mungkin sudah siap, ini kayak prolognya udah panjang buat Alvin nih, mohon nih, mohon nih, mana nih Alvinnya nih, oke, dia tidak mention, kayaknya dia mandi kali ya kak ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa enggak ya, kak masih belum mandi, number long, ya, tadi apa aja kak yang diperkenalkan, oke, dari Kakus, boleh perkenalan, oke, bisa coba diposisikan, duduknya bisa lebih siap, gitu, enaknya ceritanya, udah bertemu dengan interviewer, it's okay, walaupun mukanya masih benggok, it's okay, yang penting kita udah menunjukkan, siap gitu, boleh perkenalkan, bener-bener introduce yourself, dari mulai nama, kuliahnya di mana, terus, apa sih dream job kamu, dan kenapa, mungkin sesimpel itu dulu, oke, jangan lupa smile voice, mata, pasti nih kalau kita smile voice, ada berasa kayak, di pipi tuh kayak ketarik gitu, nah itu yang harus kalian, dari hati gitu ngomongnya, oke, silahkan Alvin, oke, ya disclaimer dulu aku, orang yang suka senyum, jadi mohon maaf, kalau aneh, ya, oke, ya, perkenalan, nama aku Alvin Christian, aku merupakan sahabat mahasiswa yang lulusan dari IPB University, dengan jurusan Statistika dan Science Data, balik lagi, sehubungan dengan pekerjaan yang aku sekarang lagi apply, aku memang sangat-sangat banget tertarik dengan data scientist dari dulu, dan sangat ingin bergabung dengan tulisan Bapak atau Ibu, ya, karena saya membuat pertarikan yang besar untuk mengeksplore lebih jauh field data scientist ini, dan saya percaya, saya percaya dengan visi yang ada di, eh, kok udah kayak mau hire beneran, ngomong kayak gitu, iya, iya, pokoknya saya sangat tertarik banget untuk dengan pengalaman yang bisa saya dapat di perusahaan ini, sehingga, ya, makanya saya sangat ingin bergabung, gitu. Oke, nice lah, bagus lho. Smile voice-nya tuh udah dapet, gitu, karena pipinya udah ketarik, gitu. Aduh, oke, makasih, Kak. Oke, thank you ya, Alvin, udah praktis. Oke, overall kayak gitu, betul, dimana ketika misalnya kita smile voice, itu kan terlihat ya dari intonasi, beda ketika misalnya, ya, perkenalkan, saya puspita, saya dari IPB, oh, saya pengen pekerjaan ini, karena saya rasa saya mampu di sini, itu kan beda ya. Jadi, kayak kita harus benar-benar, even, ini, perlu dibedakan smile voice sama kayak yang menyepelekan atau dalam tanda kutip kayak cengenyesan, kayak, ya gimana ya, gitu kan, nggak beda juga kan, gitu. Smile voice sama cengenyesan itu beda, gitu. Tapi, smile voice ini dimana kita menunjukkan kita itu adalah seorang yang ramah, kita adalah seseorang yang excited dan antusias atas sesi interview ini. Kayak gitu, sehingga nanti ketika kita senyum, yang menurut kita pun ikut senyum, dan dia ikut, wah, menarik nih sesi ngobrolnya, gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut. Oh, mungkin sedikit koreksi, sedikit, untuk Alvin. Udah bagus overall, cuma tadi dari mata, mungkin karena masih bangun tidur juga kali ya, dari mata diusahakan untuk bisa kayak fokus, kayak lebih kayak memandang ke depan, instead of kayak matanya kemana-kemana, kayak gitu. Sebenarnya udah oke, mantap sekali. Thank you, Alvin. Oke, thank you, Alvin. Thank you, Kak Pus, bisa dilanjutkan. Oke, aku lanjut ya materinya. Nah, nanti untuk pertanyaan yang itu, nanti akan dibahas di akhir ya, Kak Isti, ya. Pertanyaan yang lainnya. Oke, nah, yang kedua adalah kita akan membahas tentang recruitment process dan interview. Ini disclaimer dulu bahwa aku bukan seorang HR practitioner, jadi benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi, walaupun juga sesi interview mungkin baru dilakukan berapa kali dari mulai interview beasiswa sampai ke interview pekerjaan yang saat ini. Berbeda sama Kak Isti yang sudah 8 kali interview, yang sampai offering later itu luar biasa sekali. Jadi, nanti mungkin Kak Isti akan bantu aku untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalian untuk yang lebih technical process di interview itu sendiri. Gitu. Nah, jadi materi ini aku ambil dari beberapa sumber. Salah satunya adalah dari pembicara yang sebelumnya pernah menjadi speaker di CareerHack. Sebetulnya, kita juga sempat mengadakan kelas tentang interview process. Jadi, teman-teman nanti kalau penasaran tentang kelas-kelas CareerHack berikutnya, bisa follow social media kita ya. Nah, ini. Jadi, recruitment process itu, apa aja sih prosesnya? Karena kan yang teman-teman tahu, recruitment process itu kan lumayan panjang ya. Bahkan kadang suka menghabiskan waktu 1-2 bulan. Bahkan ada yang sering banget di-ghosting. Kalau kata bahasanya itu di-ghosting sama HR. Gitu. Nggak dikasih kabar. Nih, gue lolos apa enggak. Gitu kan. Nah, itu adalah suatu proses yang kita harus jalanin untuk bisa mencapai dream job kita. Gitu. Jadi, sebenarnya gimana sih recruiter itu melihat recruitment process? Jadi, kalau misalnya kita dilihat di sini, recruitment process dari mulai teman-teman mengajukan aplikasi, lalu aplikasinya itu bisa di-screen, lalu dari situ terpilih yang qualified dari segi checklist, kemampuan dan juga yang dibutuhkan, lalu masuk ke sesi interview, dari sesi interview, di interview sendiri itu pun ada rangkaian prosesnya ya, karena pasti ada yang cuma sekali, ada juga yang beberapa level. Kalau untuk pengalaman aku, sesi interview di corporate, di Astra Group, di United Rectors, itu kita melalui tiga tahap. Yang pertama adalah dari recruiters, yang kedua dari user, dari user, habis itu kita langsung masuk ke final interview-nya, itu di level board of director. Jadi, teman-teman harus bayangkan, seorang anak baru lulus, ketemu BOD, bahkan untuk beberapa posisi, ketemunya itu sama presidirnya, nah itu seberapa jiper kita kan, anak kecil ini bertemu dengan BOD, jadi itu memang harus dipersiapkan. Nah, di sini yang menarik adalah, bahwa secara rata-rata itu, cuma 18 persen yang berhasil melalui tahap interview stage gitu. Kenapa? Karena memang di interview session ini, merupakan stage yang sangat ketat, karena di sini tuh terlihat semua gitu, bagaimana kesesuaian diri kita terhadap resum yang kita buat, bagaimana, apa namanya, cara kita untuk bisa bekerja sama, cara kita untuk bisa mendeliver informasi, kayak gitu, karena di sini tuh, dengan kita bertatap langsung, walaupun secara offline ataupun online, itu tuh kayak recruiters, atau hiring manager tuh udah bisa ngeliat potensi, apakah anak ini punya integritas, apakah anak ini jujur, apakah anak ini punya interes atas pekerjaan ini, atau yang coba serial applicants aja, cuma kayak asal, coba-coba cari peruntungan, itu tuh bisa terlihat, dari gesture, dari kayak pemilihan bahasa, dari kesiapan kalian untuk interview, kayak gitu. Nah, makanya, interview proses ini adalah menjadi, stages yang, tahapan yang paling penting, gitu. Karena di sini akan, ibaratnya kayak kalian akan dibuka semuanya lah, bisa kelihatan lah kalian itu, nanti ke depannya akan gimana. Oke. Nah, jadi di sini merupakan proses yang sangat ketat, jadi memang harus dipersiapkan. Nah, aku pengen share dikit, sebenarnya, common step of interview itu ada apa aja. Nah, ini yang common ya, beda-beda setiap perusahaan, mungkin kalau di startup, ada yang beberapa level tambahan lagi, gitu. Tapi, tadi kalau di corporate, kita melaluinya tuh, tiga, tiga tahap, tapi di saat interview user pun, di dalamnya juga ada case study, lalu masuk ke board of director, event waktu itu, aku board of directornya tuh dua kali, jadi dua BOD untuk interview-nya. Jadi, kurang lebih stepsnya dari mulai recruiter screen, lalu hiring manager interview, biasanya hiring manager ini digabung sama user juga, terus yang ketiga itu case study and technical assessment, ini mungkin untuk posisi-posisi yang lebih ke kayak technical, seperti kayak data scientist, data analyst, itu biasanya kita juga dites kemampuan technical-nya, lalu yang keempat adalah final interview, biasanya final interview ini udah yang level tinggi, entah itu GM, director atau BOD, kayak gitu, lalu setelah kita lulus, masuk ke check and offer, atau biasanya ada juga tahap kesehatan, gitu, tapi biasanya kesehatan itu kan cuma, apa, formalitas, dan selama kita adalah seorang yang baik, tidak menggunakan narkoba, insya Allah itu kan kayak bakal lulus aja, gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu, dan ini akan menjadi lumayan pembahasan yang sangat panjang, jadi again teman-teman bisa fokus, dan again aku ngajak untuk open camp, nanti di akhir kita menurut lagi akan practice. Nah, yang pertama, recruiter screen, gitu, jadi apa sih yang bakal ditanyain, atau ranahnya apa sih, kalau untuk di recruiter screen ini, gitu. Nah, karena ini merupakan kayak tahapan awal, kayak ibaratnya first screening lah, gitu, first screening, apakah orang ini layak untuk masuk ke step selanjutnya, karena kan pasti di step selanjutnya, dengan position interviewer yang lebih tinggi, pastikan dia nggak mau wasting their time, untuk orang-orang yang emang nggak valid dari awal, orang-orang yang emang nggak capable dari awal. Ini merupakan bisa dibilang kayak step paling umum, tapi nggak boleh dianggap sepele juga, gitu. Kenapa umum? Karena pasti ini pertanyaannya adalah tentang, get to know more about you, gitu, bagaimana cara kamu untuk bisa menceritakan diri kamu, sehingga bisa meyakinkan untuk kamu layak ketemu orang yang lebih tinggi, ketemu hiring manajernya, ketemu usernya, gitu. Karena di sini pasti akan ditanyakan beberapa yang sifatnya general tentang diri kamu, seperti your motivation, your drive, your mindset, seberapa cocok kamu dengan pekerjaan ini, nah, communication skills, gimana kamu bisa bercerita sehingga tetap engage dengan si interviewer, sama tentang business understanding-nya, business acumen-nya, seberapa paham kamu tentang job yang mau kamu lamar ini, gitu. Karena itu kadang yang sering lupa, kayak, pernah aku ada pengalaman, temen, apa namanya, dia mau mendaftar di United Tractors, tapi dia malah menyebutkan produk dari kompetitor, gitu. Nah, itu kayak sesuatu yang, ya mungkin itu karena nervous, atau mungkin kurang research, jadikan itu salah satu yang, ini enak, jangan-jangan mendaftar ke kompetitor, mau daftar ke sini, kayak gitu. Jadi, kayak, itu yang mesti benar-benar kita harus persiapkan, gitu. Again, communication skills itu jadi yang paling penting, ya. Nah, beberapa pertanyaannya, nih, sebuah, clue, kayak, pasti tell me about yourself, kenapa sih kamu mau mendaftar pekerjaan ini, seberapa tahu kamu tentang company ini, gitu. Terus, kayak misalnya kamu, apa namanya, dari job description, kamu tuh kayak udah paham belum sih, tentang job description tersebut, kayak menceritakan tentang pengalamannya di kampus, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Terus juga, tentang bagaimana kamu mengatasi sebuah masalah, tapi pasti ini level, problemnya adalah level yang masih general, gitu. Kayak, itu, if you can reflect back, what are the meaningful learnings you got from your experience? itu tuh kayak pengen nunjukin, gimana sih kita tuh bisa mengambil pelajaran-pelajaran, dari apa yang kita udah alamin dulu. Nah, yang paling penting ini nih, do you have any questions? Kadang, kita itu, ketika menjadi, seorang calon employee, seorang yang di interview, suka males untuk nanya. Kayak, misalnya, oke, sesi interview sudah selesai ya, terima kasih, misalnya terima kasih Martha, atas, sesi interview-nya di hari ini, ada pertanyaan untuk saya? Kayak gitu. Kadang kita tuh kayak terlalu, biar cepat selesai, enggak, enggak mbak, makasih cukup, kayak gitu. Padahal itu adalah sebuah kesempatan, untuk kita bisa bertanya, kenapa kita harus, dalam tanda kutip, harus bertanya, artinya adalah kita tuh curious, tentang pekerjaan ini. Bisa aja kalian, kalau misalnya memang dari sesi interview itu, belum terjawab, mau tanya untuk jeep description ini, kira-kira apa yang perlu saya persiapkan lagi ya, untuk saya bisa, apa namanya, nanti bisa dengan cepat, beradaptasi dengan culture di perusahaan, ngobrol-ngobrol aja tentang culture, tentang, misalnya, tentang, di sini tuh, ritme pekerjaannya seperti apa, kayak gitu, itu adalah menunjukkan kamu curious, atas pekerjaan ini. Tapi, yang penting, kamu juga tahu waktu, gitu, ketika misalnya, dari interviewer itu bilang, oke, waktu kita udah habis ini, tapi kamu mesti ke-kel buat nanya, biar ke checklist gitu, do you have any question-nya, enggak juga. Jadi, kayak tahu condition-nya. Dan yang paling penting juga adalah, kita harus menceritakan, di luar apa yang kita tulis di resume, gitu. Soalnya kan secara tertulis, kayak kita udah dengan detail menuliskan, poin-poin experience, poin-poin skills, poin-poin project, atau organisasi yang kita ikutin. Nah, dengan sesi interview ini, bukan hanya kalian menyebutkan, poin-poin tersebut, tapi bisa di-elaborate lagi, bisa dikembangkan lagi ceritanya. Misalnya kalian terlibat di project A. Oh iya, saya pernah terlibat di project A, saat itu tuh projectnya lumayan sulit, di mana project itu tuh melibatkan, misalnya, melibatkan, kita melakukan survei sekota Bogor, sampai akhirnya, hasil survei tersebut tuh, kita melakukan presentasi ke wali kota Bogor, gitu. Ini tuh project kita ya, Ciot, project survei sekota Bogor, terus outputnya kita present. Jadi, dari situ kan sebenarnya, nggak bisa kalian tulis di resume, tapi kalian bisa ceritakan. Nah, itu yang akan menjadi storyline, sehingga tadi, tercapai tuh yang tadi di awal, pengen bikin si HRD-nya itu, mengikuti alur kita, gitu. Jadi, nanti kan HRD-nya penasaran. Oh, di situ kamu ketemu problemnya apa aja, kayak gitu. Oh iya, problemnya kayak gini, kayak gini. Nah, di situ tuh saya bisa menghadapinya, dengan begini, 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 sampai akhirnya project itu selesai. Gitu. Jadi, di sini, again, harus dibuat mindset bahwa, interview ini adalah sebuah cerita, gitu. Kayak kalian cerita ke temen, gitu. Cerita ke orang untuk meyakinkan bahwa, gue keren loh, gitu. Gue bisa melalui ini, kayak gitu. Oke, next. Yang kedua, adalah hiring manager interview, gitu. Hiring manager interview ini, pasti levelnya lebih tinggi, gitu. Kalau tadi recruiter, misalnya kayak associate dari recruiter-nya, ini ke hiring manager, yang dimana pasti dia yang punya, wawenang, punya wawenang untuk nentuin, ini anak next step atau enggak. Ataupun biasanya di sini tuh digabung juga sama user, user yang memang akan bekerja sama dengan, kalian, kayak gitu. Nah, kalau tadi general masih about you, gitu, kalau ini lebih ke kayak practice, atau ke capabilities kalian, gitu. Jadi kayak, keywordnya adalah, hire manager wants to get to know more about your background, and your capability. Jadi, enggak cuma backgroundnya aja, tapi sudah direlate-kan dengan, capability apa sih yang kamu punya, sehingga kamu bisa memberikan solution atas permasalahan, permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan, atau atas kebutuhan-kebutuhan dari pekerjaan yang memang dibutuhkan saat ini, gitu. Jadi yang perlu diceritakan pasti dengan relevant expertise, background, tentang business acumen, atau business understanding dari perusahaan yang emang kalian apply, terus bagaimana kalian bisa menunjukkan, influence kalian mengimpen, misalnya kayak, oh saya juga pernah dulu menjadi ketua panitia di sini, kayak gitu, ketua panitia ini bergerak di bidang ini, kita bertujuan untuk ABCD, gitu, dan bagaimana kalian bisa mengeksekusi plan-plan kalian, dan juga bisa mendeliver insight, atau informasi yang memang kalian tahu di situ, tentang expertise kalian di bidang itu, gitu. Jadi di sini pasti akan bahasnya, udah bukan general lagi, kayak misalnya masih yang belum spesifik, kamu itu bisanya apa, baru bahas motivasi aja, nah itu udah bukan di sini stepnya, itu tadi di step awal, gitu. Nah, pertanyaannya apa aja, kira-kira yang akan ditanyakan, pasti kayak proyek apa yang pernah kamu kerjakan, terus kayak pernah mengerjakan suatu, apa namanya, pernah mengerjakan suatu data analisis proyek nggak, terus juga, apa namanya, pernah, 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 menghadapi masalah-masalah teknis, daily routine-nya seperti apa, gimana cara kamu mengatasi masalah, misalnya kayak ada masalah terkait, data limitasi, apa yang kamu lakukan, atau misalnya kayak, masalah sistem yang belum mendukung, gimana kamu bisa tetap memberikan value, atau bisa memberikan insight, dari apa yang akan kamu kerjakan, kayak gitu. Terus kayak, bagaimana kamu bisa berkontribusi, atas sebuah proyek, terus, ataupun misalnya pun, kalian sebelumnya sudah pernah bekerja, kayak bisa diceritakan, pekerjaan yang sebelumnya itu seperti apa, gimana kita bisa menghadapi masalah-masalah, achievement-achievement apa, yang sudah kita capai, di perusahaan sebelumnya, dan mungkin juga dijelaskan, alasan kenapa sih kamu, pindah ke sini, nah itu pasti jadi pertanyaan-pertanyaan, yang common, gitu, dan juga memang harus dipersiapkan jawabannya, gitu, again, tadi, kalau di hiring manager ini, pasti, bahasannya udah bukan tentang motivation, udah bukan tentang diri kamu aja, tapi diri kamu juga harus dirilatkan dengan capability yang memang sesuai, dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat itu, gitu, nah, yang ketiga, ini, tadi, kalau tadi Alvin katanya pengen banget jadi data scientist, nah, itu pasti ada sebuah step di mana kita case study and technical assessment, gitu, nah, di sini adalah moment, ini biasanya beda-beda ya, ada yang memang suatu stage terpisah, ataupun juga bisa digabung sama tadi di hiring manager, ataupun yang gabung sama user, gitu, tapi pasti ada poin untuk case study dan technical assessment, ada yang technical assessmentnya itu berupa tes tertulis, atau kayak tes kita membuat suatu project, project analisis data, ataupun juga secara konsep, gitu, misalnya kayak memang waktu interviewnya itu terbatas, jadi ada juga yang secara konseptual aja, gimana sih kamu, kalau aku tuh dulu ditanyain, gimana sih kamu ketika misalnya kita punya permasalahan, kita pengen forecast nih, seberapa besar, seberapa banyak unit yang dibutuhkan di masa yang akan datang, kira-kira itu konsep problem solvingnya seperti apa, kayak gitu, nah, pasti nanti kamu akan dikasih sebuah pen and paper, atau mungkin spidol di papan tulis, kalau misalnya offline, kalian bisa kayak jelasin secara detail, nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di stage ini, pastikan ini adalah tujuannya untuk bisa mengetahui bagaimana kandidat tersebut bisa mengerti problem yang diajukan, dan juga solution apa yang ditawarkan, gitu, yang perlu dihindari adalah beberapa pemikiran-pemikiran subjektif, ya, itu harus dihindari, dan juga ingat, bahwa pasti di sesi ini itu dibatasi waktu, jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, dan again, kita juga harus bisa menjelaskannya itu dengan cara simple, gitu, apa namanya, jangan terlalu technical, karena pasti ketika technical, kita kan juga belum tahu, belum tahu betul nih, apakah orang yang menginterview kita itu, beneran orang lulusan statistika, atau lulusan ilmu komputer, yang memang mengerti tentang bahasa-bahasa itu, atau memang dia sebenarnya cuma manager aja, biasanya kan kalau manager, dia memang lebih fahamnya di problem, di business case-nya kan, gitu, jadi kayak kita harus sebisa mungkin, harus menempatkan kita di posisi netral, yang menyentuh sedikit ke bagian technical, tapi juga menyentuh juga bagian secara generalnya, bagian untuk, at least yang paling penting itu adalah, bagaimana kita bisa menjawab business question-nya, gitu, nah, jadi, di proses ini, bener-bener menjadi waktu kalian, untuk bisa showcase your knowledge, your skills, understanding, dan juga terkait bisnisnya, again, di sini harus bisa dijelaskan dengan cara yang simple, dan juga mudah dimengerti, dan paling penting adalah, harus dibuat suatu kesimpulan, jadi kesimpulan dari metode yang akan saya kerjakan ini, kita akan bisa menjawab ini loh pak, kita akan bisa membuat produk ini, produk A, yang tentunya nanti akan bisa menjadi manfaat, untuk kemajuan bisnis bapak, kayak gitu kurang lebih, nah, yang selanjutnya adalah final interview, nah, final interview ini, tadi yang aku bilang, jadi kemarin kalau pengalaman aku di Astra Group itu, setelah kita masuk ke interview user, di mana situ di dalamnya juga ada study case, kita langsung masuk ke level BOD, gitu, BOD-nya ada dua, yang pertama adalah board of director, dari segi spesifik divisi tersebut, jadi dia lebih mengerti teknikal sedikit, sama ada satu lagi BOD yang, dia untuk ke general, apakah orang ini cocok dengan culture perusahaan, bagaimana integritasnya, bagaimana, misalnya kayak, si BOD ini bisa melihat, masa depan dari si kandidat ini, gitu, nah, biasanya kalau di final interview ini, karena kita sudah menunjukkan tadi, kita udah checklist tuh, oh, motivationnya udah dapet, oh, business understandingnya udah dapet, motivation, cara dia, communicationnya pasti juga udah dapet, oh, technical skillsnya juga udah checklist, gitu, ibaratnya tuh kalian udah bisa lebih pede nih, jadi udah gak ada alasan lagi untuk nervous, harusnya di final interview ini, nah, jadi di final interview ini, pasti nanti, levelnya adalah head of the function, atau yang lebih tinggi, dan di sini tujuannya adalah untuk, get to know more about your general cognitive ability, kayak misalnya dari segi, problem solving, reasoning, logic kalian, ataupun kayak fit gak sih orang ini dengan culture di perusahaan, karena kan biasanya setiap perusahaan punya culture tertentu kan, yang kadang mereka strict atas culture tersebut, misalnya kayak kelihatan di sana kalian itu ngeyel, kalian itu yang, apa namanya, selalu ngebantah, kalau dikasih tahu, kayak gitu, nah itu tuh bisa kelihatan, nah makanya, di tahap ini tuh bener-bener harusnya PD kalian sudah berkali-kali lipat lebih tinggi, karena sudah melalui checklist-checklist yang tadi, nah di sini ini adalah waktu kalian untuk ngebungkus apa yang sudah kalian lalui, dan nge-propos ke final interview itu, sehingga saya layak loh Pak di pekerjaan ini, layaknya dengan cara kalian simpulkan, oh iya kemarin saya sudah di interview seperti ini, saya mempunyai motivasi yang kuat di sini, dan bagaimana cara saya untuk bisa memproblem solving, tentang culture di sini, itu menurut saya akan sangat cocok untuk saya, karena saya adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu, jadi di sini bener-bener, kayak final change lah kalian, untuk bisa ngebungkus, atas apa yang sudah kalian lalui step interview-nya, untuk bisa menunjukkan, bahwa kalian layak untuk bisa mendapatkan itu, dan bisa masuk ke tahap offering, kayak gitu, contohnya adalah, beberapa pertanyaannya, kayak, apa sih cara terbaik kamu, untuk bisa finding your solutions, terus juga tentang struggle working as team, pasti kan di sini kayak pengen tahu, seberapa kolaboratif kamu, seberapa peka kamu, untuk bisa bekerja sama dengan team, untuk loyal dengan perusahaan, karena itu adalah suatu yang penting gitu, karena kan, pasti ketika kita, ketika sebuah company, meng-hire sebuah, meng-hire seseorang, pasti kan itu adalah, merupakan investasi kan, investasi atas orang tersebut, kita harus memberikan gaji, kita harus memberikan benefit, asuransi segala macem, pasti kan, kalau kita gak menunjukkan, sisi loyalitas kita, gitu, sisi loyalitas, pasti kan kayak, orang ini gak loyal, gak bakal bertahan lama, ngapain kita hire mereka, kayak gitu, jadi di situ, di masa-masa awal, gak tahu nanti ke depannya gimana, kita harus menunjukkan, kita itu akan loyal loh, di company ini, karena kita pengen mencapai, ABCD gitu, ataupun tentang, business related question, gitu, jadi harusnya, akan lebih enjoy, ketika sudah masuk, ke tahap final interview ini, tapi again, jangan disepelekan, apalagi terkait tadi, basic-basic communication skills tadi, dari segi sikap, persiapan mood, segala macem, poin-poin apa yang pengen kalian ceritakan, itu juga harus, tetap kita persiapkan, gitu, nah, next, ini aku nemu artikel lagi, tentang job interview hack, yang selama ini tuh, kita sering lupain, jadi yang pertama itu, di artikel itu bilang, focus more on likability, likability itu apa sih, artinya kayak kita kan, ibaratnya kayak kita pengen, misalnya kita pengen, deket sama seseorang, pasti kan kayak kita pengen, menunjukin sesuatu hal yang, biar kita tuh disukain, gitu, jadi kayak kita harus fokus, menceritakan, apa yang memang tidak tertulis di resume, tunjukin bahwa kamu itu, seorang yang warm, yang mudah disukain, dengan cara kita bercerita, ataupun berbicara, dengan cara senyum, membungkus, sebuah informasi itu, dengan tell a story, terus kayak remember their name, gitu, kayak misalnya, oke Pak Edi, gitu, oke Pak, oke disebut namanya, gitu, dan speaknya positively, gitu, jadi disitu kan kayak, menunjukin, oh orang ini anaknya warm, anak ini orangnya gak angkuh, gak keras kepala, kayak gitu, nah disitu, juga penting, untuk diterapkan, nah, terus yang kedua tadi, ask questions that get interviewers talking, jadi ketika, orang kan seneng ya, kalau ditanya, misalnya kayak, kamu ketemu, teman lama gitu, eh apa kabar, gimana kabar si ini, kabar si dia, gitu, itu kan artinya kayak, kamu penasaran gitu, tentang, tentang dia, ataupun tentang kapan ini tersebut, gitu, jadi, perlu juga, untuk kayak, deep research, tentang, pekerjaan itu, sebelum, kita masuk, mulai interview, gitu, sehingga, kalau misalnya kita tahu, tentang industri-nya, kita bisa membangun, percakapan-percakapan, yang menarik, jadi disitu, kayak nanti, kita bisa dapat juga, informasi, juga kita bisa dapat, apa namanya, feedback banyak, dari interviewer, gitu, nah, yang ketiga, itu, get to know your interviewer, biasanya kan, kalau misalnya, di undangan interview, ketahuan ya, kamu akan mendapat interview, dari siapa, posisinya apa, biasanya sih, common-nya seperti itu, bakal dituliskan, siapa yang akan, men-interview kamu, nah disitu tuh, it's okay, untuk kayak, check link-in profilenya, kayak kamu cari tahu, dia posisinya sebagai apa, atau kayak, achievement-achievement-nya apa, dia, dia fokusnya, bekerjanya sebagai apa, jadi tuh, disitu, kalian kayak punya, clue gitu, nanti bisa kayak, dibahas, ketika dikasih kesempatan, untuk bertanya, kalian bisa ngebahas sedikit, kayak, oh mbak, kayak saya, saya baca di link-in profile, atau kayak saya sempat tahu, kalau misalnya, mbak itu pernah di project ini, misalnya kayak, kamu karyas tentang project tersebut, kayak gitu, tapi again, dengan cara yang polite, dengan cara yang sopan, gitu, karena, pasti, orang tuh seneng kan, kalau misalnya, dicari tahu, gitu, orang tuh seneng, kalau misalnya, dia itu, perhatian sama kita, kayak gitu, yang keempat, think of the interview, like a movie plot, nah ini, kadang yang suka, kita itu, kadang kan sering ya, ketika kita melakukan, sesi interview, di awal tuh, kadang suka ngerasa, nggak worse, aduh, tadi gue salah ngomong gitu, aduh, yang ini tadi, nggak kesebut, kayak gitu, jangan khawatir, tetap santai, karena, sesi interview itu, itu like a movie plot, jadi, awalnya mungkin, biasa-biasa aja, tapi ketika misalnya, engeh, oke tadi kurang, oh di tengah gue kasih nih, klimaksnya gitu, biar lo kaget gitu, biar lo makin emes sama gue gitu, nah terus di akhir, kayak kita makin smooth lagi, sampai akhirnya nanti, ada dinamika, di conversation itu gitu, karena kan kalau misalnya, kita ngobrol, tapi kayak nggak ada sesuatu yang menarik, kan pasti, rating filmnya kan, bakal jelek-jelek aja kan gitu, tapi ketika misalnya disitu kita, memberikan dinamika, ada yang kayak ceritanya, biasa-biasa aja, terus kalian kasih cerita yang paling klimaks, pengalaman kalian yang paling klimaks, itu apa sih, baru nanti terakhirnya, terakhirnya bisa ditutup dengan lebih smooth gitu, jangan lupa untuk senyum, express interest, terus selalu say thanks to the interview, dan sebut namanya gitu, nah yang kelima nih, yang kadang suka lupa juga, be amazing to everyone you encounter gitu, jadi, misalnya kalian, let's say kita, apa namanya, interview-nya itu offline ya, kita datang ke perusahaan, terus, biasanya tuh kita suka lupanya adalah, kita tuh sejak datang, belum posisi interview mode gitu, belum posisi yang siap, kayak misalnya kita, acuh ke satpam gitu, misalnya kayak, ke ada di lift, terus kita, sengah gitu, sambil main handphone gitu kan, nah itu tuh kayak, perlu dihindari, kayak kita harus bisa menempatkan diri kita, ketika sudah datang, ke suatu tempat interview, itu sudah interview mode gitu, kita tuh dinilai oleh semua orang, yang kita temuin gitu, karena kan, who knows gitu, oh tadi gue ngeliat tuh, dia di lift, begini-begini-begini, kayak gitu, nah itu kayak, itu sebuah hack, untuk kalian bisa lebih prepare, gitu ya, jadi harus bisa, give your best version, ibaratnya itu kayak, udah on gitu, interview mode-nya, dari sejak kalian sampai, di tempat itu, gitu, oke, gimana, makin banyak pertanyaan, seru banget nih kayaknya, boleh balik lagi ke KST? KST? Oke, haaah, maaf nih, ya, KST bisa cerita dulu kali ya, KST, kalau di startup tuh, step-by-step interview-nya, seperti apa, kalau tadi kan aku dari segi korporat ya, yang dimana itu tadi, dari screening recruiter, terus user, langsung ke board of director, dua kali, nah kalau di startup sendiri, itu gimana KST? Oke, jadi kalau startup pun, sebenarnya, ada variasinya ya, Kak Pus ya, jadi gak melulu semuanya sama, ada yang diawali, dengan case tadi dulu, atau mungkin kayak screening test gitu, untuk memvalidasi nih orang yang layak gak sih, nih orang tuh serial applicant gak sih, kemudian setelah divalidasi dulu, nextnya baru ke HR interview, kemudian HR interview, seperti yang di-mention tadi, terkait apa sih motivasi kamu, what's your drive, kemudian, sekitar tentang business agreement kamu, nextnya kalau misalnya oke, nextnya ke user, user interview, so user interview ini adalah orang-orang yang, mungkin nantinya akan jadi atasan teman-teman, atau mungkin orang-orang yang merupakan stakeholders teman-teman nantinya, misalnya teman-teman menjadi data analis, nantinya stakeholdersnya mungkin dari tim produk, atau mungkin dari tim marketing, dari tim-tim bisnis, seperti itu, kemudian bisa juga dari manager kamu sendiri, calon manager kamu, nextnya kalau udah oke, ke komunikasi terkait offering letter, tapi ada kemungkinan juga, case study-nya itu, setelah HR interview dulu nih kak, jadi yang pertama, lalu case study dulu, kemudian baru ke user, dengan kamu nge-showcase, apa sih hasil case study kamu, gitu sih kak, long story shortnya, oke, aku lanjutkan ya kak ya, jadi tadi sudah di-share, juga kolaborasi search dari previous speaker dari kelas-kelas di career hack juga, yaitu di career class, ada lima stepnya, dan tadi penting juga probability kita bisa sampai dipanggil, jadi it's very important step awal bangetnya, yaitu make sure your application, your CV, kemudian mungkin cover letter, atau apapun portfolio-nya itu, itu baik saat kita apply, dan make sure juga itu bisa di-read ya kak ya, karena most likely tuh sekarang udah semuanya, langsung ke transfer gitu, jadi misalnya di box of work experience, langsung ke translate dari apapun yang ada di CV kamu, kemudian dimasukin gitu ya kak ya, jadi kalau teman-teman, jadi untuk terkait itu, make sure jangan terlalu complicated saat create CV, tapi just make sure readability-nya itu cukup tinggi gitu, next-nya udah sampai kayak gitu, next-nya kan recruitment yang tadi sudah di-share oleh kak Kuspita, dari recruiter screen, kemudian hiring manager, atau mungkin di case saya, yaitu di startup, most likely setelah recruiter screen, lanjutnya ke user, next-nya ada case study and tech assessment, kemudian final interview, check and offer, nah di check and offer ini kan mungkin tadi nggak begitu di-share nih, check and offer ini mungkin yang penting juga untuk di-konfirmasi, karena saat sudah samperin itu hari yang cukup bahagia ya teman-teman, itu artinya kayak perjuangan gue, most likely kan kalau recruitment itu sebulan ya kak ya, atau 4 minggu, mungkin variatif, tapi commonly itu 4 minggu, perjuangan gue 4 minggu nungguin ini, udah sampai hiring letter gitu, nah tapi jangan langsung tiba-tiba happy banget, terus semuanya langsung dada tangan, jangan seperti itu teman-teman, make sure kamu baca dulu, apa sih, pahamin, apa sih sebenarnya benefit yang diberikan, apakah angka yang diberikan itu adalah gross salary atau net salary, kemudian benefit-benefit lain seperti BPJS Ketena Ke Kerjaan, BPJS Kesehatan, insurance-insurance, kemungkinan kita live kayak gimana, misalnya annual live-nya itu 1x12 bulan, eh 1x12 bulan, ngacap, oke, dan kemudian next question-nya mungkin, oh ya, yang menarik juga mungkin kalau misalnya udah sampai tahap terakhir, atau mungkin di tahap awal juga nggak apa-apa sih, mungkin bisa pertanyakan tentang masa probation, coba kalau aku boleh tanya di kapus, di corporate juga ada masa probation dan berapa bulan? jadi kalau di kebetulan di Astra Group, ini kayak mungkin hampir semua Astra Group konsepnya kayak gitu, jadi kita yang namanya itu adalah trainee gitu, jadi mirip-mirip MT, tapi beda-beda ya packaging-nya, kalau aku waktu itu selama 1 tahun, jadi selama 1 tahun itu kita disebutnya trainee, jadi kalau misalnya di company itu yang biasanya ada golongan-golongan, karena golongannya itu adalah T, kayak belum spesifik ke golongan tertentu, jadi nanti setelah 1 tahun, kita harus membuat suatu proyek, kayak selama 1 tahun ini tuh, apa sih yang sudah dikerjakan, apa sih yang sudah diberi, di situ nanti kayak proyek dipresentasikan, di situ tuh nanti kita akan ditentukan, kita masuk ke golongan yang mana, pasti dari yang basic salary, nanti akan ada penyusuan gaji setelah kita udah lolos dari probation itu, dan sudah menjadi karyawan tetap, kayak gitu. Oke, jadi sekitar setahun ya Kak, training-nya, kalau di specific case Kak Pus, kalau misalnya boleh share di startup, most likely 3 bulan, atau mungkin juga ada yang 6 bulan nih Kak. Oke, kemudian aku mau highlight 3 poin, padahal tadi banyak banget yang penting, tapi 3 poinnya aku sambil ketikin di sebelah nih, jadi frankly speaking, aku juga ngetik di sebelah sini, yaitu gak usah, gak usah to detail at first, like movie plot sebenarnya, ini adalah highlight yang dimention oleh Kak Pus tadi. Yang jadi, fun fact adalah, it's also possible for us, as a applicant, untuk menanyakan kepada interviewer, gimana sih feedback lo terhadap sesi interview gue tadi. Apakah gue udah good, apakah ada yang bisa gue improve. Nah, that time, aku pernah mengimplementasikan ini, jadi aku tanya ke interviewer, menurut kamu gimana interview aku. Nah, that time dia mention bahwa, make sure, di awal, jangan terlalu mention to detail about yourself. It's very important teman-teman, jadi jangan, karena keburu, ngerasa ini chance gitu ya, mau personal branding, tapi terus semangat banget, jadi aku gini-gini, 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 gini-gini misalnya. abis itu ya, kayak udah, gitu. Betul, jadi yang penting adalah, it's okay buat kita mention, briefly, some of the accomplishment, atau hal-hal yang mau kita highlight, tapi briefly. Kita berikan peluang juga, buat interviewer, untuk menanyakan lebih comprehensive pada kita. It's important about communication ya, kak ya. It's not one way communication, bukan kita langsung ngasih tahu, semua yang udah ada di pikiran kita, tapi kita juga kasih peluang, dia nanya apa, dari apa yang kita pancing, gitu. Oke, dan kemudian, tadi udah beberapa poin, dan kemudian interview mode on, itu aku belum pernah denger itu sebenarnya, jadi ini aku baru pertama kali denger, dan menarik banget, apalagi nantinya, bentar lagi kan mungkin udah, amin-aminnya udah mulai heart immunity, gitu ya, kita udah bisa mulai offline, dan interviewnya juga udah bisa offline. It's important buat kita udah, sumringah dari awal, itu udah. yaudah. Get positive vibes. Betul, positive vibes. At the place, gitu. Iya, betul, kak. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita ke question kali ya. Boleh di next kali? Ini tambahannya, menarik banget view-nya. Oke, kakak, boleh di next question-nya? Oke, ini kayaknya aku lupa nambahin slide untuk view, share dari sini ya. Oke, oke, it's okay. Aku baru ngasih juga. Oke, bentar, screennya kecil soalnya. Nggak ketengok. Aduh, ada Alvin lagi. Bentar ya. Eh, nggak apa-apa deh, Alvin lagi dulu deh. Karena Alvin aja nih yang mention namanya. Itu yang tadi. Oh, yang tadi ya. Kenapa namanya jadi ganti? Oh, kayak gitu. Coba yang kedua dulu ya, punten Alvin lagi. Kak, pada... Eh, yang pertama belum deh, kak. Coba lihat yang paling atas, kak. Maaf. Kak, pada umumnya, interview itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari Anonymous. Silahkan. Oke, nah, itu biasanya gini, kalau sepengalaman aku biasanya tuh sering di-mention ya. Kadang juga ada yang di-mention ketika diundangan, kayak misalnya interview session will be held in English, kayak gitu bisa jadi. Ataupun ketika misalnya dari interviewernya itu memulai dengan bahasa Inggris, it's okay untuk kalian misalnya jawab dengan bahasa Inggris apabila confident. Tapi kalau misalnya kalian merasa itu, kalian belum cukup confident untuk kayak berbicara dengan bahasa Inggris, it's okay untuk kayak dengan jujur, boleh saya menjawab dengan bahasa Indonesia. Atau misalnya kayak, it's okay kayak interviewernya menanyakan dengan bahasa Inggris, tapi kalian lebih comfort menggunakan bahasa Indonesia, itu depend on yourself ya. Nah, tapi ada juga, aku pernah waktu itu interview yang BOD level. Jadi, awalnya bahasa Indonesia, lalu tiba-tiba dia pakai bahasa Inggris, lalu waktu itu karena nervous, karena kan itu kayak pertama kali ketemu board of director, kaget sebenarnya, kok interviewnya sampai BOD gitu kan. Di situ aku mencoba pakai bahasa Inggris, karena seki nervousnya aku tuh lupa bahasa Inggrisnya alat berat, gitu. Jadi kan kalau di United States kan dia bisnisnya tentang alat berat, aku tuh saking nervousnya ngeblank tentang alat berat apa bahasa Inggrisnya. Dan itu dengan polite, dengan jujur, aku tanya, sorry pak, how do you say alat berat Inggris? Kayak gitu, nah di situ kan kayak menunjukkan, oh anak ini jujur gitu, nggak malah yang kita asal ngecap ternyata salah gitu kan, itu bakal lebih malu gitu kan. Nah kayak di situ, oh dibantu, oh heavy equipment gitu, karena itu kan sebuah vocab yang not common mungkin, yang kita baru dengar gitu, heavy equipment. Oke, di situ kita mulai confident lagi, kayak gitu. Tapi misalnya, kalian menilai diri misalnya kayak belum terlalu confident untuk bahasa Inggris, it's okay, boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia, daripada dengan memaksakan menjawab dengan bahasa Inggris, malah jadi buyar, kalian tidak bisa menyampaikan maksudnya, tidak bisa menyampaikan poin-poin yang memang sudah kalian persiapkan, gitu. Oke, thank you Kak Pus, semoga itu sudah answering dari Anonymous. Kalau boleh aku tambahkan juga, pastinya ini juga depends ya Kak ya, depends on ini kamu lagi di company apa. Betul, betul. Kalau misalnya company udah pasti misalnya, bukan hanya ngomongin multinational, tapi memang in daily basis, misalnya sudah umum banget, orang juga udah tahu mereka pakai English as spoken language, berarti teman-teman harus prepare for that, karena teman-teman nantinya bakal bekerja di sana, gitu. What's the point teman-teman mau bekerja di sana, tapi tidak prepare how to work like them, gitu. Oke, semoga menjawab. Next-nya, mungkin dari Ilham dulu ya, sebelum Alvin lagi. Bentar nih Alvin lagi. Next-nya dari Ilham. Nanti aku tengok dia nama panjang Ilham siapa. Biasanya pas interview, ditanya kamu mau digaji berapa untuk pertanyaan seperti itu, kita harus jawab apa? Menarik nih, Kak. Thank you question-nya. Silahkan, Kak Pus. Oke, gini. Sebenarnya ini bisa dibagi menjadi dua segmen, ya. Ketika misalnya kalau, mungkin ini akan relate ke teman-teman ketika nanti menjadi fresh graduate. Menjadi ke fresh graduate, pastikan itu kayak bisa dibilang gaji pertama kalian, gitu. Gaji pertama kalian. Ataupun segmen yang kedua, misalnya kayak Kak Hesti, dia sudah berpengalaman, terus ingin pindah, gitu. Nah, oke. Aku bahas dari yang kedua dulu. Yang kedua. Pastikan kalau dari situ, mau digaji berapa, pastikan kayak kita udah punya border bottom line. Kayak, at least, pekerjaan yang baru ini, pengennya kan lebih tinggi dari gaji kita sebelumnya, dengan reason-nya, saya udah punya kemampuan ABCD, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya fresh graduate, gimana nih? Kalau misalnya kalian dulu ingat, ada yang fresh graduate, omel, mau digaji 8 juta. Kayak gitu kan. Dulu kalau misalnya sempat viral, kayak gitu. Sebenarnya gini, yang namanya gaji itu kan sebenarnya relatif ya. Kalian mesti gini, kalian kalau dulu, aku pernah ikut kuliah ekonometrik, kalau nggak salah. Dulu aku minornya ada ilmu ekonomi di IPB. Jadi, ada satu dosen, aku lupa dosennya namanya siapa, perempuan, bilang, ketika misalnya kalian ditanyain, mau gaji berapa, misalnya kalian harus ini, sebutin aja dengan secara detail, misalnya kalian merasa gajinya itu, kalian, pertama, again, kalian harus research dulu. Kayak misalnya, rata-rata UMR, di tempat itu berapa, gitu. Jangan sampai di bawah UMR, gitu kan. Terus juga, biaya hidup di sana, gitu. Nah, sebenarnya ketika misalnya, menjadi fresh graduate, ketika kita di-offering suatu amount tertentu, harusnya kan secara polanya, yaudahlah, terima aja, kayak gitu. Dengan amount selama, itu sudah, itu sudah, meng-cover tadi, borderline, bottomline-bottoline itu. Kayak UMR, rata-rata biaya hidup, rata-rata biaya hidup itu kalian juga harus udah ngitung. Kalau misalnya gue bekerja di sini, transport gue dari rumah ke tempat ini berapa, dikali 30, eh, dikali 25 hari kan rata-rata bekerja, 25 hari, biaya makan, itu sudah meng-cover belum? Kalau misalnya belum meng-cover, kalian bisa nego, nego-nya itu dengan alasan yang, yang tadi, yang berdasarkan research kalian itu. Bersanya sudah research, kalau misalnya ongkos saya ke sini adalah sekian, untuk juga biaya makan sekian, ditambah at least saya juga harus menabung dong, dengan gaji ini, gitu. Jadi, saya propose untuk bisa dinaikkan sekian, gitu. Nah, tapi selama misalnya kayak sudah dikasih, let's say sudah di atas UMR, itu juga udah meng-cover dari basic cost, karena kan kita kalau misalnya mobile kan pasti ada basic cost kan, tadi untuk biaya makan, dan lain-lain, ataupun juga bisa ditanyakan, apakah di sini saya akan mendapatkan makan, mendapatkan tambahan uang transport, mendapatkan tambahan uang makan siang, ataupun asuransi apa yang saya dapat, ketika itu sudah meng-cover, nah itu juga, kalian harus meng-accept juga, meng-accept, tidak kayak muluk-muluk, oh ini udah 8 juta, padahal udah meng-cover dari basic cost, kayak minta berkali-kali lipat, itu kan juga gak make sense, gitu. Jadi, that's why kenapa research itu sangat penting, kayak tadi, apakah basic salary ini, itu juga sudah meng-cover at least basic cost kita, dan juga kalian bisa menabung, di situ ada sisa, gak yang pas-pas banget, gitu kan, itu kan nanti kalian bakal sacrifice yourself kan, ketika itu pas banget, gitu. Nah, jadi di situ akan menjadi alasan kalian yang lebih masuk akal lah, untuk bisa nego, gitu. Di situ poinnya. Sama, tadi juga udah di-mention sama KSD, kita juga harus bisa kritis, kita harus detail, kayak, kalau boleh saya tahu, proses perkembangan gaji di sini seperti apa, misalnya kayak bagaimana saya bisa meningkatkan gaji saya, kayak gitu, kayak misalnya kan, kalau company itu ada kayak jinjang karirnya, dari golongan per golongan, nah itu kesempatan kalian untuk lebih tahu, lebih paham, ataupun juga benefit yang akan saya dapat apa, misalnya, oh di sini kamu nanti akan dapat makan siang, gitu, jadi sebenarnya uang makan siang kamu bisa di-saving, oh di sini nanti juga ada tunjangan transport, tunjangan komunikasi, kayak gitu. Nah, jadi sehingga misalnya kayak basic cost-nya tuh, bisa dibilang kecil, tapi bisa jadi ada tunjangan-tunjangan lain, yang sebenarnya belum kalian tanyakan, kayak gitu. Oke Kapus, thank you. Tadi aku udah cari nih namanya, ada namanya Ilham Himawan, benar nggak namanya Ilham Himawan? Boleh mungkin unmute yourself, ngobrol sama Kapus, Yasin Kiis, belum terjawabkan misalnya, atau ada another feedback? Kayaknya, oh ini Pak silahkan. Terjawab kok tadi. Oke. Kenapa Kapus? Ada yang mau ditanyakan lagi dari Ilham? Tadi yang itu, untuk fresh graduate gimana Kak? Oke, tadi ya, untuk fresh graduate, dari segi amount, at least kalian udah research, yang ditawarkan itu tuh, akan cukup, memenuhi basic cost kalian, dimana basic cost itu, pasti terdiri dari, uang transport, uang makan, selama 25 hari bekerja dalam 1 bulan, dan juga masih ada, untuk kalian saving, saving itu kan pasti kalian gunakan, untuk kayak, save tabungan kalian, untuk kayak memberikan ke orang tua, atau untuk daya hidup kalian, kayak gitu. Jadi, amount yang kalian terima, itu juga make sense, dan ketika misalnya, mengajukan untuk penambahan, itu juga make sense alasannya. Gitu. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, thank you Ilham. Jadi, tadi sedikit di recap, yang penting adalah research. Dan ada yang namanya, glasador ya Kak ya, jadi tengok, misalnya data analis, di Gojek, misalnya data analis Gojek, gaji berapa? Di situ most likely, sudah di share nih, reviewnya berapa, untuk fresh graduate misalnya, atau level apapun itu. Nah, kemudian juga pahami, UMR berapa, pastinya jangan sampai dibawa UMR, hal-hal seperti itu sih. Dan basic needs, teman-teman kayak gimana. Gitu ya. Kalau, next aja deh, karena nanti kepanjangan, kalau ngomong. Satu question lagi, boleh Kak? Boleh. mungkin ke yang paling atas ini, bagaimana dari Anonymous, tapi harapannya bisa ngobrol, nanti soalnya questionnya menarik, bagaimana caranya tetap tenang, ketika interviewernya, interviewernya terkesan mengintimidasi? Silahkan Kakus. Oke, nah ini menarik yang pertanyaannya. Untuk tetap tenang, ketika interviewernya, interviewernya terkesan mengintimidasi. Sebenarnya gini, tipe orang itu kan berbeda-beda ya. Ada orang yang memang, tonnya itu tinggi. Tonnya itu tinggi, kayak misalnya, oh gitu, terus kamu bisa apa lagi? Kayak gitu. Kadang kan ada orang yang, terlalu pakai perasaan, kayak, wah dia tinggi sekali nadanya, dia harus jawab apa. Kan ada juga kayak gitu kan. Ada juga yang kayak, misalnya dia emang enak, karena itu kayak, faktor luck juga disitu. Kayak, ya kalian pasti tahu lah, kayak, faktor luck itu kan juga, menentukan gitu. Makanya jangan lupa berdoa, sebelum sesi itu, sebelum sesi interview. Jadi, tipe orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang tonnya tinggi, ada yang memang dari matanya aja, tuh dia udah, kayak gitu. Kayak misalnya, oh terus kamu pengalamannya apa lagi? Kayak gitu. Kalau misalnya disini, kamu carang atasi masalahnya gimana, kan ada juga yang kayak gitu kan. Atau ada juga yang dia memang enak, ngobrolnya. Memberikan kamu kesempatan-kesempatan, untuk berbicara lebih. Again, ini adalah, balik lagi ke dalam, mindset gitu. Mindset, kalau misalnya, tujuan dari interview ini, adalah untuk mengetahui kemampuan kamu. Yang pasti, secara nggak langsung, tidak ada suatu maksud interview, untuk mengintimidasi. Itu hanya berbeda cara saja. Berbeda cara, hanya kebetulan aja nih, let's say, dia memang intonasinya tinggi, dia memang nadanya tinggi, oh dia memang, gesturnya kayak gitu. Karena kan kita tidak bisa, merubah orang kan. Kita nggak bisa merubah orang, tapi yang kita bisa adalah, gimana sih kita bisa mengatasi itu, atau memberikan respon kita, atas apa yang kita alamin gitu. Yang perlu dilakukan adalah, pasti stay calm. Ingat lagi, bahwa ini adalah, tujuan kita adalah, untuk showcase ourselves. Kita harus ignore tuh, dengan intonasi tinggi mereka, dengan gesture mereka, yang mungkin bisa dibilang kurang sopan. Misalnya, kayak mereka selangin tangan, atau tangannya nunjuk-nunjuk, kayak gitu. Itu kita harus ignore, gitu. Bodo amat lo mau begitu, yang penting ini kesempatan gue, untuk cerita tentang diri gue, kayak gitu. Jadi harus tetap, strict to your objective, gitu. Kayak misalnya, ketika kamu di-judge. Nah misalnya kamu di-judge, oh berarti kamu nggak bisa dong, mengerjakan itu. Mohon maaf, saya tidak seperti yang Bapak pikirkan, tapi saya bisa memastikan, bahwa saya punya kemampuan ini-ini, kayak gitu. Jadi, kamu harus bisa mengembalikan ini, judging kamu salah, terhadap kita. Sorry, bos. Jadi kita harus sombong dulu, gitu. Itu penting loh. Itu penting loh, kayak kita harus punya feel sombong, jadi ketika ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk judging. Dalam hati itu kayak gini, eh, lo belum tahu siapa gue, santai dulu bos, gitu. Jadi kayak, anggap sesi interview tuh kayak, lo ngobrol, karena kan pasti kita juga punya ya, temen yang kadang suka ngegas, temen yang kadang suka, dia langsung judging, sebelum kita ngomong tuh, dia langsung judging gitu. Kayak, ya keep calm aja, kayak, gue punya sesuatu, yang mau gue sampein tadi, thing like a movie plot, kalau misalnya di awal, kamu rasa kayak, ini orang kok gitu, ya keluarin klimaksnya, sampai akhirnya dia bisa amaze, sampai akhirnya dia bisa tone down, intimidatingnya itu. gitu, gitu. Ingat? Oh, Oke, thank you, Kak. Itu suatu tips yang jarang aku dapetin, tapi beneran loh, itu works. Itu penting loh. Oke. Mungkin, kalau aku boleh nambahkan juga, dari experience aku juga, Kakus, sebenarnya temen-temen, kalau saat kita di posisi, terasa terintimidasi, sebenarnya mau ulang part kapus juga tadi dulu, ada kemungkinan ya memang interviewer kita, ya seperti itu, no offense, tapi misalnya orang Batak, gitu saya sendiri orang Batak, ya no offense nih. Ya kan, no offense, bisa jadi memang ya seperti itu, akan tetapi, saat sebenarnya kita di posisi, rasanya kayak terintimidasi, sebenarnya bisa jadi itu sebuah simulasi, apabila ini saat kamu jadi employee, kalau kamu dalam, let's say, ada pressure dari stakeholders sana, stakeholders sini, apa sih yang bakal lo perbuat, gitu. Nah, sehingga, it's very important untuk kita keep calm, kayak gimana caranya, seperti yang tadi udah di-mention, salah satunya adalah, mungkin kita bisa paraphrase question-nya. Question-nya misalnya terkait, terus kalau misalnya ini kayak gini, ini kayak gimana? Jadi Pak, kalau misalnya ini kayak gini, pastinya kalau misalnya ini kayak gini, kita mulai dengan tahapan pertama ini, paraphrase dulu question-nya, kemudian coba elaborate sedikit, temis sedikit, satu per satu, apa sih solving action yang bisa kamu propose ke mereka, untuk solve the problem. Karena pada akhirnya, yang mau dilihat itu adalah, apakah kamu problem solving, problem solver, kemudian apakah kamu critical thinker, dan apakah memang kamu tuh, pantas deserve this job. Nah, jadi itu ya teman-teman, harap, karena saat situasi intimidasi tercipta, bisa jadi memang itu, sedang simulasi ya Kak ya. Betul, sebuah tes gitu, atau tadi, aku tuh mengalami banget, terasa intimidating ketika, kaget, duh, abis Yusuf langsung interview BOD, waduh, jipper kan, pasti kan kayak ada perasaan, aduh, anak kecil ini bertemu dengan BOD, yang sudah sebudang pengalamannya gitu, apalagi kan yang tahu, pasti kan kayak tampilan BOD yang, yang super rapi gitu, dengan penantin anestesi itu, pasti ada perasaan kayak, ini kan, tapi, again, kayak calm gitu, kayak, juga bisa, gue juga bisa, disini adalah kayak, gue akan ngobrol loh, ke Bapak, tentang potensi diri saya, gitu, jadi, again, back to your objective, gitu. Oke, thank you Kapus, untuk Anonimu, sepertinya tidak ada jawab, feedback, karena nggak, nggak ada komennya juga, untuk question-question selanjutnya, tenang, kita bakal bahas di section selanjutnya, boleh dilanjut Kapus? Oke, aku back share screen ini, nah, yang ketiga ini nih, yang paling ditunggu, practice, kalau tadi Elvin udah, mempractiskan tentang smile voice, terus juga tadi kan kita udah belajar, beberapa, beberapa poin-poin, basic communication skills, dari mulai kayak, tadi 7C, terus juga tentang, hacky-hacky way-nya, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, give value edit, atas apa yang kalian ketahui, nah, sekarang aku practice, ini aku punya, tiga simulation question, yang pertama adalah, oh iya, yang pertama adalah, ayo kita open camp, aku yakin sudah satu jam lebih, teman-teman tadi yang cuci muka, juga udah lumayan seger, bisa open camp, terus, yang pertama, let's start from basic, introducing yourself, oke, coba di khasnya boleh dibantu, boleh book dua orang, untuk, introducing yourself, pastikan, di sesi pertama interview, coba dong, kamu perkenalan diri kamu, kayak gitu, nah itu poinnya boleh, agak lebih dikembangkan, kalau tadi mungkin Alvin baru kayak, kuliah di mana, dream jobnya apa, tapi ini boleh kayak, memperkenalkan diri kamu, siapa kamu, sebenarnya kamu punya interest, apa, ataupun itu boleh dikasih donasi, satu sampai dua menit, untuk bisa, sesi introducing yourself ini, oke, thank you Kak Pus, kita lihat nama-namanya, sebelumnya mungkin, sebelum kita pick, ada mungkin yang mau volunteer yourself, kita kasih waktu, 30 detik, sambil aku lihat-lihatin nama nih Kak, siap-siap ya, kalau aku sebut nama, open camp, oke, langsung open camp loh, dari Ilham, thank you Ilham, kemudian, ini really appreciate loh, sama teman-teman yang open camp, nextnya, kayaknya udah 20 detik lagi sisanya, aku lihat dulu namanya, oh iya, nanti juga, di akhir masih ada ini ya, tadi yang dipertanyakan oleh Alvin, kayak, be aware of the red flags, kayak, senjatanya tuh ada di belakang, jadi jangan left dulu ya, ya betul, don't left yet, oke, mungkin karena 30 detik, yang sebenarnya tidak aku hitung, sudah habis, bisa dari, I don't know ya, dari, satu cewek, satu cowok kali ya Kak, dia representatif, dari, karena tadi cowok dulu, sekarang cewek, mungkin Raya Fija Anissa, namanya menarik nih, mungkin bisa mention your, apakah bisa atau tidak ngobrol, harusnya sih bisa ya, Raya Fija, dipanggilnya juga ya teman-teman, oh iya, yay, oke, buat Ra, dipanggilnya siapa? Raya Fija, Iga boleh, Iga, oke, silahkan Kak Pus, Iga dulu, oke, boleh, silahkan Iga, untuk bisa memperkenalkan diri, halo, nama saya, Raya Fija Anissa, dari, Universitas Brawijaya, oke, mungkin, gini, misalnya pertanyaannya, halo, misalnya aku harus ceritanya, sebagai interviewer ya, gaya banget, sebagai interviewer, oke, halo, selamat pagi Iga, terima kasih, sudah mengikuti sesi interview ini, boleh dong kamu ceritakan, tentang, pengalaman kamu, di waktu kuliah, di waktu kuliah ya Kak, oke, ya, Puntan sebelumnya, Iga mungkin enggak, kalau buka kamera, just in case, memungkinkan, mohon maaf Kak, belum mandi, oke, oke, dilanjutkan, gimana ya Kak, aduh saya nervos nih, eh, ayo, take a day break, ini, ini, ini suatu latihan loh, misalnya boleh ceritakan, oke, saya Rafa Iga Anissa, saya berkuliah di Universitas Brawijaya, ya, jadi saya berkuliah sudah 2 tahun, yang dimana saya, mengikuti beberapa kepanitiaan, diantaranya ini, 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 kayak gitu, boleh seperti itu, Halo, saya Rafa Iga Anissa Tendibau, dari Universitas Brawijaya, kebetulan saya, masih semester 2 Kak, dan saya, belum, belum sama sekali, ngikutin, kayak organisasi, seperti itu, ya, mungkin karena, gara-gara, takut aja ya, untuk public speaking, seperti itu, oke, 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 berarti, pertama aku bilang, say thanks dulu, sama Iga, baru semester 2, tapi udah mau join ini, ini, keren banget sih, berarti kayak, one step ahead ya, dibanding teman-teman yang lain, oke, mungkin, kalau aku boleh koreksi sedikit, nanti Iga boleh pelan-pelan, kita, apa, pelan-pelan, untuk lebih, apa ya, untuk lebih confident lagi, gitu, jadi nanti, aku yakin ini proses sih, karena masih semester 2, 3, 4, jadi nanti kamu udah tahu, apa yang harus dipersiapkan, kedepannya ya, thank you Iga, sudah mau coba, terima kasih kak, oke, Kak Hesti, suaranya hilang, terus, masih gak ada suaranya, nah, yaudah deh, lepas aja, thank you Iga, it's very early start, tapi, kamu udah, coba, it's a good thing, kamu mencoba, kesempatan ini, kemudian, satu lagi ya kak ya, oke, laki-laki, laki-laki, siap, ini BTW yang open camp, tadi ketawa-ketawa, jadi siap-siap nih, yang open camp, aku tunjuk loh kamu, tapi aku not sure nih, namanya laki-laki atau bukan, oh, dari ini aja deh, Imam Rido Setiawan, ada di sini, ada di sini, halo Imam, halo Imam, jika bisa open camp, udah pada ketawa-ketawa nih, kayak, Imam siapa sih, ayo gas, Edo, Edo kak, panggilannya, aduh, oke, halo Edo, silahkan open your mic, dan camp, oke, coba, ini ya, interview mode ya, interview mode, since open camp, kayak dari, duduknya, matanya, harus coba dibiasakan, dari awal, yes, dari Edo, bisa, unmute yourself, ini kayaknya lagi, di grup kayak, do, do, buru do, woy, sama lu do, gitu kali ya, woy do, dipanggil do, hmm, nyala tuh gak dia di grup, itu yang penting dulu, Edo gak usah, shy-shay gitu deh, tuh, do, kalau sampe itu, nanti gak boleh shy-shay loh, nanti gagal dapet dream jobnya, gagal dapet gaji gede ya nanti, dong, yuk Edo, yuk, oke, yang open kan malah Tony Alvian nih kak, Alvan, Tony Alvan, lagi ngelort kek Edo, tunduk yang sana, aduh, oke, oke, karena, lebih sulit kali ya, di sesi yang kedua, Edo harus siap-siap, nanti di sesi yang kedua, lebih sulit. Mungkin aku bisa move kali ya kak, ke yang pertama, mungkin dari Tony Alvan, silahkan Tony Alvan, udah siap, backgroundnya udah putih. Oke, silahkan Tony Alvan. Oke kak, berarti untuk sesi ini, kita perkenalan diri aja ya kak? Oke, coba langsung dimulai, kayak pake gesture-nya boleh, matanya juga udah mulai ini ya, sama tadi, smile voice-nya menunjukkan, kalau kamu excited, untuk nyoba introducing yourself. Boleh, ceritain apa aja, kayak misalnya, di kuliah kamu seperti apa, atau kayak internet kamu, aku kasih waktu, satu sampai dua menit boleh. Oke, baik, terima kasih, atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tony Alvan, saya, dari, statistik angkatan 56, saat ini, saya sedang berkuliah, di semester 4. saya selama ini, sudah mengikuti, beberapa kepanitiaan, khususnya untuk acara, sedangkan untuk organisasi, saat ini, saya sedang menjadi staff, di, Departemen Analisis Data, di, HIMPRO, GSB, begitu. saya sendiri, memiliki, ketertarikan terhadap data analis, dan, cara untuk menyampaikan, hasil analisis, yang saya dapatkan, kepada orang-orang. Karena, menurut saya, menyampaikan, hasil analisis, yang kita dapatkan, kepada orang lain itu, penting, agar mereka dapat, memahami, hal yang harus kita perhatikan, dalam hal-hal tertentu, yang biasanya, tidak bisa kita dapatkan, secara kasat mata. Begitu. Oke, thank you Tony, good answer. Keren banget. Udah, dapet tuh, tadi kayak kelihatan kan, dia, excited gitu, untuk jawabnya. Kalimatnya juga bagus, kalimatnya tidak terlalu banyak, kata penghubung, sehingga kayak tadi, kalimat selesai, satu kalimat selesai, kenapa dia, interest ke data analis, terus sebenarnya, apa data analis itu, menunjukkan, bahwa dia sudah paham, tentang konsep data analis itu. Cuma satu, tinggal matanya, belum melihat ke kamera, belum fokus, ke yang memberikan pertanyaan, dan itu merupakan, salah satu poin, yang perlu dilatih ya. Jadi, harus sering-sering ngaca, kayak kita coba ngomong, kayak misalnya, tadi contohnya, misalnya kalian lihat, beberapa video beauty page-nya, menurut saya, nah, 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 kayak gitu. Nah, itu nanti akan lebih, membuat interview-nya itu, akan tetap engage ke kalian, gitu. Tapi, nice banget, Tony, thank you. Sudah coba, good luck nanti, untuk your dream job ya. Thank you juga, kalian. Oke, thank you, kami, thank you, Kakos, bisa dilanjut Kakos? Oke, nah, tadi untuk Edo, karena dia lama, dapatlah dia ke sesi yang kedua, lebih sulit. Coba Edo, silahkan untuk open camp. Mungkin sudah ditunggu dari tadi loh, Edo. Padahal tadi masih yang muda, langsung diambil sama Tony, sekarang Edo dipersiapkan untuk langsung masuk ke case section, dipersiapkan metode machine learning apa yang bisa kita gunakan. Nggak bercanda. Jadi, di sini, ke, apa namanya, ke, masuk ke yang tahap tadi, case study, atau technical session, di sini aku punya kayak study case. Study case tentang misalnya kalian, sedang interview di salah satu travel company. Nah, terus, ada suatu study case, travel company kan sekarang lagi di, apa, bikin ada dampak nih, dari pandemi. Sebagai data analis applicant, apa sih solusi yang bisa kamu tawarkan untuk company, agar kita tuh at least bisa survive, gitu. Atau kalian bisa kayak ceritakan, project analysis data apa sih yang bisa kita gunakan, gitu, kita bisa memanfaatkan data-data apa aja, untuk bisa gather insight, sehingga insight tersebut bisa membantu perusahaan, gitu. Feel free to offer any solution from your side, jadi ini nggak ada yang salah, bisa aja contohnya, wah kita bisa tuh, analisis dari data user, kita lihat kebawam user, sehingga kita bisa specific target, segala macem. Dan ingat, yang menjadi poin di sini adalah, aware with your vocabulary, dan sentence, please translate it in simple way, gitu. Silahkan, Edo, mana tadi tuh? masa aku di ghosting tadi katanya. Oke, Edo, tapi mungkin sebelum Edo, tiba-tiba ada angel voice-nya. Sebelum Edo, mungkin kita mau tanya dulu, mana tahu ada yang mau volunteer? Boleh. Ini bukan step-in, kalau teman-teman mau volunteer, meaning that, udah ada, udah ada, ini nih, apa, calon-calon, oh yang tadi caleg tuh, yang tadi caleg. Oke, kayaknya caleg itu Edo, jadi Kak. Kayaknya ya. Ada yang volunteer? Oke, berarti Edo. Edo, silahkan. Lupa lagi nama fullnya siapa tadi? Coba Marta bantu nama fullnya Edo, siapa? Gita, siapa? Nama fullnya Edo? Gimana, Kak? Nama fullnya Edo? Imam Rido, Kak. Imam Rido, silahkan. Yang mudah. Abis ini dapet surat peringatan, Edo. Tapi sebenarnya muncul di grup nggak Edo-nya? Atau yang lain boleh, Edo nanti next-nya lagi nih, yang lebih sulit nih. Oke, Kak. Sebenarnya tadi ada yang tiba-tiba buka kamera. Ya, langsung ditunjuk aja. Jadi malah takut gitu ya buka kamera. Namanya kalau nggak salah, Pak Kral something. Ah, salah, maaf. Pak Kri Kamil. Apa betul? Silahkan. Silahkan Pak Kri Kamil. Semoga aku nggak salah mention namanya. Ya, ini juga melatih ini ya, melatih mindset problem solving ya. Ketika kita diajukan dengan business question, kita kan harus mikirnya secara logik. Oh, travel company. Oh, dia harus survive. Oh, sekarang lagi pandemi. Apa sih yang bisa kita tawarkan solusinya untuk bisa menjawab question tersebut? Ini melatih logik. Kayak kita mengambil poin-poin-poin, lalu menariknya menjadi benang merah, sehingga bisa menjadi sebuah solusi atau conclusion gitu. Oke. Betul. Dari Fahri. Halo, Fahri. Halo, luwak white coffee. Kayak acara sahur gitu ya. Aduh, harinya juga ghosting nih, Kak. Hmm, mungkin bisa dicontohkan dari teman-teman kita yang selalu showcase the face. Dari, malah takut gitu ya. Mungkin boleh dari Gita kali ya, dari MC. Silahkan Gita. Tadinya kayak ngerasa secure ya. Aduh, gue nggak bakal dipanggil. Silahkan Kak Gita. Ya, karena aku dengan PD on cam dari awal, karena aku tahu nggak akan ditunjuk. Ternyata kembali juga. Tapi kayaknya abis aku, Edo harus ya. Coba Edo. Mungkin Edo lagi prepare, Kak. Dia lagi riset data apa nih yang bisa meningkatkan penjualan, apa ya, travel company ini, Kak. Oh, itu ada Alvin. Oh, ya, betul. Alvin ini emang masih biasa kerjasama nih, Kak. Alvin aja kalau gitu ya. Mungkin ketua angkatan, Kak, ya, Alvin ini ya. Silahkan untuk Alvin. Bukan sih, Kak. Alvin. Alvin. Gita selesai. Aku udah berharap loh, padahal. Oke. Silahkan Gita, aku kasih kesempatan. Jadi, Gita, silahkan kamu lagi, oke, kita mulai ya. Silahkan kamu lagi interview di Travel Company. Kamu sebagai calon data analis nih, kira-kira apa sih solusi yang kamu tawarkan ketika misalnya company kita ini sedang terdampak pandemi? Insight apa sih yang pengen kamu berikan untuk kita bisa survive? Silahkan Gita. Sebenarnya aku, ini harus jawab, udah harus jawab langsung ya, Kak. Iya. Tunggu, aku kan air terus tiba-tiba. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena kita berada di Travel Company, menurut saya sebagai seorang data analis, kita bisa nih, Ibu, meriset data-data tentang asal pengunjung itu dari mana aja, dan ketertarikannya mengunjungi apa. Nah, dari riset tersebut, kita bisa lihat juga kenapa sih, kendal apa yang mereka rasakan, kenapa mereka nggak mau berpergian sekarang. Apa karena memang pandemi, atau karena malas? Nah, kalau memang karena malas, kita bisa nih, Ibu, apa, riset juga social media apa yang sekarang nih lagi tertarik banget, yang lagi banyak banget dipakai sama konsumen kita, dan sama orang-orang kebanyakan. Jadi, mungkin kita bisa lagi meningkatkan pemasaran kita di social media tersebut. Mungkin kalau dari saya, itu aja sih, Ibu, sejauh ini solusinya. Oke, thank you. Nah, di sini mungkin poinnya yang aku dapat adalah kita sudah bisa mem-propos, mem-propos, silahkan mem-propos, mem-propos beberapa analisis yang memang akan dilakukan. Kayak tadi kan, oh, kita data exploration dulu, Bu, dari data demografi user. Lalu, oh, kita bisa melakukan social media analisis. Kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa, oh, kita udah common nih dengan data exploration, udah common dengan beberapa project, contohnya kayak sentiment on social media analisis. Kayak gitu. Kita thank you. Thank you, Kak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke yang final interview. Mula, mana? Ini final interview yang kata kuncinya adalah brief paper with tricky question. Karena pengalaman waktu itu, aku ketika wawancara dengan BOD, 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 kita malah bahas tentang ekonomi, gitu. Kayak, kamu tahu nggak sih isu yang lagi sekarang, gitu? Menurut kamu gimana itu pandangannya tentang itu? Kayak gitu. Nah, again, ketika misalnya kalian dihadapin dengan yang seperti itu, kalian mesti jawab sesuai pandangan kalian. Pun misalnya nggak tahu, aduh, mohon maaf, Pak. Saya belakangan ini sibuk menyiapkan interview, jadi saya tidak baca berita, kan? Bisa jadi peres dikit, kan? Karena saya terlalu fokus dengan interview ini, jadi saya tidak membaca berita, Pak. Kayak gitu. Pun, kalau misalnya kalian tahu tentang isu tersebut, ya kita kayak ngobrol aja, kayak gosip membahas suatu topik-topik tertentu. Oke. Silahkan, guys, boleh dipilih satu. aku mau coba trial final interview. Oke, karena mungkin Edo belum hadir, aku coba lelaki lain, Raja Fikri, ada di sini? Ada, Kak. Oke, silahkan. Thank you. Oke. Tadi jawabnya gimana, Kak? Oke, udah boleh bisa open camp, Kak? Saya coba dulu, ya. Oke, boleh. Nah, kok ada biru doang, ya? Kayaknya udah dulu, Kak, open camp lagi, ya? Oke. Bisa, bisa. Tadi saya jawab apaan, tuh, Kak, lupa. Belum, belum. Belum ditanya, kan? Pertanyaan. Oh, belum? Bikir itu udah, maaf. Udah interview mode on belum, nih? Udah interview mode on belum? Insya Allah, udah sih, Kak. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja, ya? Oke. Misalnya aku ceritanya board of director, gitu kan? Udah final interview yang kayak bener-bener udah kayak nentuin nih. Ini anak layak atau nggak di company atau di pekerjaan ini. Oke, thank you, Raja. Sebelumnya aku mau ucapin selamat, ya, untuk kamu sudah berhasil melalui beberapa step interview. Dan ini kita masuk ke final interview. Tentunya tujuannya yang kita pengen tahu, nih, sebenarnya kamu itu seperti apa. Kalau misalnya, kalau kamu menceritakan diri kamu, seberapa, apa namanya, bagaimana sih cara kamu ketika misalnya nanti dihadapi dengan deadline yang begitu besar, bagaimana kamu bisa mengatasi hal tersebut? deadline yang begitu padat dan load pekerjaan yang mungkin lumayan besar. Bagaimana kamu bisa mengatasi hal tersebut, Raja? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya ya tinggal, kalau dari saya sendiri ya, kalau saya bisa sering itu kayak membagi-bagi tugas, terus membagi juga kayak, apa sih sebenarnya yang lebih penting? Kan kalau dari duanya itu kan jarang gitu ya, kalau misalkan itu tuh bebarengan gitu, dari duanya itu, tapi kebanyakan itu, terlalu lagi di waktu-waktu yang dekat gitu, biasanya kalau sibuk gitu. Nah, kalau saya tuh melihat, kira-kira prioritasnya lebih tinggi itu, yang mana dulu yang harus saya kerjakan? Nah, saya kerjainnya dari situ. Sehingga nanti kalau misalkan udah terstruktur gitu kerjainnya, itu tuh insya Allah dari saya sendiri, itu nggak akan memberikan diri saya sendiri. karena sudah ada struktur, dan sudah ada tahap-tahap yang sudah pasti gitu, untuk saya kerjakan seperti itu. Oke, thank you Raja. Ini good ya, kalau tadi aku bisa men... ya aku dapat dari seorang Raja, ketika cara menjawab dia seperti itu, itu tuh menunjukkan bahwa Raja itu orangnya adalah terstruktur. Karena dia mengucapkan kata terstruktur itu tadi beberapa kali. Disi itu aku bisa dapat, oh Raja ini orangnya pasti punya manajemen yang baik, karena dia tidak akan membiarkan dia ada di dalam posisi yang deadline atau load terlalu besar itu, karena dia akan benar-benar melakukan prioritas, akan membagi-bagi porsi pekerjaannya, sehingga hal tersebut tidak akan terjadi. Itu bisa terlihat kayak, dia mengucapkan terstruktur beberapa kali, beberapa kali, terus juga melihat kayak, porsi-porsi itu juga harus diperhitungkan, sehingga nanti insya Allah ke depannya tidak akan kesulitan untuk bisa menghadapi itu. Nah, itu poin-poin penting gitu. Maksudnya kan secara enggak, pasti aku yakin Raja secara enggak, tidak secara langsung ingin menunjukkan bahwa saya orang yang terstruktur loh Pak, kayak gitu, enggak gitu kan. Tapi dengan jawabannya itu, secara implisit, kamu pengen menunjukkan, kamu pengen menunjukkan bahwa saya orang yang terstruktur. Ataupun bisa dengan, saya ini punya jiwa leader yang, ini Pak, saya punya jiwa leader yang bagus, dengan cara misalnya, ketika saya mendapatkan deadline yang begitu banyak, ataupun load yang begitu besar, saya akan coba reach teman-teman yang memang satu tim dengan saya. Di situ kita akan coba bagi mapping, bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, di situ kan secara implisit terlihat, oh orang ini punya jiwa lead, orang ini punya problem solving dengan cara membagi proporsi-proporsi pekerjaan itu ke teman-temannya, sehingga problemnya bisa teratasi. Nah, kurang lebih seperti itu, tricky-tricky questionnya yang secara implisit bisa kalian sematkan nilai-nilai positif kalian dari jawaban kalian, gitu. Thank you, Raja. Oke, thank you, Raja. Sama-sama, Kak. Oke, penting banget tadi ya, managerial skill-nya dapat dari Raja. Dan interview mood-nya, walaupun nggak pakai kamera, juga berasa ya, Kak? Iya. Tadi kelihatan kan, kayak dari intonasi dia berbicara, bahwa yakin, terus juga menjawabnya itu pun dengan yakin dan juga strict to the question, gitu. Nggak bertele-tele, kayak, ya kalau yang namanya deadline tuh ya udah gimana ya, Pak? Kayak gitu kan, nggak yang begitu kan, tapi strict to the question, gitu. Dan di situ kayak pengen menunjukkan gimana sih cara kita untuk bisa solve the problem. Oke. Thank you semuanya. Kita lanjut ke section selanjutnya. Oke. Nah, sebelum Q&A section, mungkin mau recap dulu bahwa kita udah belajar ya, tadi dari segi communication skills, recruitment process, dan juga interview, dan juga tadi udah practice. Thank you banget untuk teman-teman yang udah coba. Tadi ada Iga dari UB, itu walaupun masih semester 2, tapi udah mau ikut ini, itu adalah good step banget di awal. Walaupun itu memang proses ya, mungkin semester 2 kita masih malu-malu, nanti semester 3, 4, semakin banyak pengalamannya, semakin terlatih public speaking, dan juga communication skills-nya. Nah, juga tadi kita juga udah belajar tentang recruitment process dan interview, dimana kita udah sama-sama tahu, kalau berdasarkan data, interview stage itu memang suatu stage yang sangat penting, karena hanya 18% loh, yang bisa ke next step. Jadi, memang tidak boleh disepelekan, kita harus bisa interview mode on sejak awal, mood juga harus dijaga, kondisi badan, diri, sehingga nanti interview-nya itu bisa berjalan dengan lancar, karena kita juga udah tahu apa aja yang perlu disiapkan. Nah, ini tadi jawab pertanyaannya Alfie nih, apa sih red flags ketika misalnya kita dalam melakukan sesi interview? Karena ketika gini kan, misalnya kayak kita sesi interview, terus ada poin-poin ini, ibaratnya kan kita lagi ngobrol sama orang, terus dia nggak nyambung, atau dia annoying gitu, pasti kan langsung drop kan, aduh males deh gue ngelanjutin ngobrol sama dia, kayak gitu, pasti kan ada feeling-feeling seperti itu kan. Nah, that's why ini kita harus beware of the red flags. Nah, apa aja kayak kita harus confirm kalau misalnya kita nggak punya, nggak punya work history yang mencurigakan gitu. Ketika misalnya pun ada sesuatu yang nggak enak terjadi di pekerjaan kita sebelumnya, atau di experience kita sebelumnya, kita harus bisa menjelaskan dengan baik kenapa itu bisa terjadi gitu. Atau lesson learning yang bisa kita berikan, bisa kita utarakan, sehingga kita bisa make sure bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Gitu, terus unexplained gaps in employment, kayak kita, apa namanya ya, kita tuh, sebenarnya kalau dari segi resume tuh udah nggak capable gitu, atas job tersebut, tapi kayak kita masih ke-ke untuk daftar, sehingga kan sebenarnya tuh kita punya gap yang jauh gitu, jadi sebenarnya kemungkinan untuk kita diterima tuh udah kecil. Gitu, terus juga, taking a lot in resume, but couldn't share anything during interview, artinya tuh kita cuma textbook doang, apa yang ada di resume, yaudah kita sebutin aja, tapi nggak dikembangkan lagi, nggak dibuat storyline-nya lagi, terus juga nggak menjawab apa yang udah ditanyakan, main langsung, boleh next question, atau kayak di skip gitu, ataupun kita juga menanyakan apa yang sudah ditanyakan sebelumnya, jadi kayak kita memang harus fokus ketika sesi interview itu, sebisa mungkin tidak mengulang apa yang sudah ditanyakan, gitu. Serial applicants, artinya tuh adalah orang yang, yaudah daftar-daftar aja, tapi kayak dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, ataupun tidak berusaha membuat dirinya tuh cocok dengan pekerjaan yang didaftar, sehingga kan itu nanti akan menjadi wasting time dari kedua belah pihak kan, dari kita candidata juga wasting time, karena sebenarnya peluangnya kecil, dari segi rekrutersnya juga wasting time. Terus juga me-me-me people, itu orang yang terlalu subjektif, pokoknya saya begini, saya begini, saya begini, saya nggak peduli dengan orang lain, nah itu juga harus dihindari. Terus juga berbicara yang buruk tentang pekerjaan sebelumnya, ataupun kayak kita terlalu concern dengan personal benefit, terlalu money oriented, kayak yang tadi ketika misalnya, baru di awal udah nanyain tentang gaji, udah nanyain tentang jenjang karir, segala macem, nah itu mungkin bisa diperhatikan step by step-nya, pastikan tadi udah dijelaskan bahwa setiap stages interview itu ada coverage-nya, ada objektifnya, jadi kita mesti, dulu nih kita interview dengan siapa, dan kita harus bisa menanyakan atau kita membahas suatu topik-topik yang relate. Again, kita harus strict to the objective adalah, sesi interview adalah untuk kita bisa showcase, ya pada diri kita, kita bisa menawarkan potensi yang kita punya untuk bisa menjawab masalah-masalah ataupun bisa fit dengan pekerjaan yang memang ditawarkan saat itu, gitu. Next, kita bungkus semuanya di K&I Station, silahkan Pak Hesti. Oke, thank you Kak Kus, kita lanjut ke Q&A di slidernya Kak. Kita balik ke sini ya. Kita lihat yang paling atasnya dulu, buat yang ada namanya di sini Alvin, kebetulan bisa langsung ngomong langsung aja kali ya Kak Yanandi. Dari Anonymous pertama, harapannya ini bisa kita jawab briefly aja kali ya Kak Minat. bagaimana menghadapi lawan bicara yang terlihat tidak tertarik pada pembicaraan kita? Silahkan Pak. Oke, yang terlihat tidak tertarik pada pembicaraan kita. Again, tadi kita harus apa ya, mungkin bisa dimainkan intonasi, sehingga ketika misalnya kita intonasinya agak dinaikkan, kayak dia makin kayak, oh iya, ini lo bu poinnya gitu. Jadi kayak dengan permainan intonasi itu kayak, oh ini nih klimaksnya gitu. Atau tadi kayak dikeluarkan klimaks-klimaks, yang sebelum dia tanyakan, kayak bisa kayak kita cerita, kayak, oh iya bu saya juga sebelumnya pernah teribat dalam proyek ini gitu ya. Mungkin kan, again, mendapat interview seperti apa kan, itu kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur adalah, spill-spill apa yang bisa kita kasih gitu ke interviewer. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan dia, kasarnya nggak menarik banget sih ini pertanyaannya, nggak dikatakan kayak nggak ngasih umpan gitu, bisa kita tangkep. Yaudah, it's okay untuk kita yang ngomong. Kita, bu kalau boleh cerita, saya juga dulu pernah ini lo bu, gini, 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 gitu. Jadi, it's okay. Jadi kita harus benar-benar aware dengan condition. Misalnya kalian udah capture nih, oh interviewer ini flat banget, pertanyaannya template gitu, kan. Nah, kalian bisa tuh obrolin yang memang menurut kalian itu menarik, dan itu perlu kalian ceritakan. Gitu. Oke, thank you Kak. Dari Anonymous, mungkin tidak ada chat, berarti tidak ada feedback. Next-nya, dari Anonymous lagi, bagaimana cara menghadapi blank saat jawabnya? Oke, blank berarti kan itu karena kita nervous, kayak tadi tuh, kayak tadi aku blank, bahasa Inggrisnya alat berat tuh apa, gitu kan. Itu oke, kayak misalnya bisa ditanyakan lagi. Misalnya, mohon maaf, boleh dijelaskan lagi maksud pertanyaannya apa, gitu. Karena kan ketika misalnya kita dapat waktu lagi tuh, dia dijelaskan lagi pertanyaannya, kita kan dapat kesempatan untuk mikir, kayak, oh maksudnya ini, oh langsung keinget, kayak gini. Atau tadi, kayak misalnya, kita mention ulang pertanyaannya apa, terus kayak dipanjangin dulu, kita ngomongnya pelan-pelan. oke, kalau pertanyaan ibu tentang tadi pengalaman saya di masa kuliah, nah kan kayak gitu kan kalian punya, otak kalian tuh punya waktu untuk sepersekian detik, remind lagi, mampus gue mau ngomong apa tadi kan, gitu. Jadi, pintar-pintar untuk, apa ya, untuk curi-curi waktu, untuk berpikir lagi, gitu. Dan jangan lupa take it deep, breathe, gitu. Jadi kayak, kalian kasih kesempatan untuk relax dulu, baru nanti bisa menjawab pertanyaan lagi, kayak gitu. Dan, tadi ya, ketika misalnya blank, kayak misalnya, it's okay, kayak mohon maaf, saya agak nervous, kayak gitu, boleh diulang lagi pertanyaannya, kayak gitu. Jadi, itu akan membuat diri kalian agak lebih calm, nanti, again, kalau misalnya di awal kalian agak blank, masih ada movie plot di belakang, masih ada klimak sama endingnya, gitu. Nah, itu harus kalian maksimalkan, jangan sampai flat aja, gitu. Oke, thank you Kak Pus. Kalau misalnya di IELTS tuh, namanya kayak filler, Kak. Jadi, kayak gimana caranya kita, sambil mikir, sambil ngomongin hal lain, paraphrase, gitu. Ngarang aja dulu. Yang penting, jangan sampai ngarangnya out of the box, ya. Iya. Kalau ketauannya justru nih, orang ngomongin apa sih, gitu. Oke. Nextnya dari Alvin, ada dua question, nanti bisa open, open, open nick juga, buat tipbacknya. Bicara soal benefit, apakah working experience bisa termasuk sebagai benefit? Menurut Taka, better famous company, but lower salary, or less famous, but higher? Silahkan Kak. Menariknya. Oke, better famous company, itu, kalau aku pribadi ya, kita harus pintar-pintar melihat prospek ke depannya, gitu. Kalau misalnya, kita masuk di perusahaan yang bagus, yang memang, jinjang karirnya itu kita sudah tahu, tapi memang di awal, karena kan gini, perusahaan itu tuh ada memang karakteristiknya, kayak memang di awal tuh dia memang basic salary, tapi nanti ketika naik golongan, dia tuh kayak bisa berkali-kali lipat salary-nya, gitu. Ataupun bisa jadi ada perusahaan yang memang, dari scene start kalian join itu udah tinggi, tapi ya ke depannya bakal segitu-segitu aja, kayak gitu. Jadi, itu balik lagi ke objektif, dan juga, kalau misalnya ditanya pribadi, aku tidak terlalu mempermasalahkan famous company-nya, famous atau enggaknya, karena famous itu lebih relatif, tapi kalau menurut aku yang lebih pasti adalah, kalian harus benar-benar pastikan, bagaimana jinjang karir di company tersebut, gitu. Oke, thank you kaku. Mungkin kalau aku boleh menambahkan, terkait itu juga, tergantung dari goals teman-teman. Teman-teman lagi, emang lagi nyari duit, atau lagi nyari apa? Kemudian next-nya adalah, kalau saya boleh saran, cari pekerjaan yang bisa invest to yourself. Invest not as in only money, but more than that, beyond that, yaitu ada grow yang akan kamu dapatkan juga dari situ. Karena saat kita bekerja, itu adalah hubungan teman-teman, bukan hanya kita bekerja buat company, tapi company juga memberikan kita experience, memberikan kita, memberikan kita learning community, working community, suatu hal seperti itu. Next question-nya dulu, sebelum mungkin ada feedback dari Alvin. Kak, let's say I'm not very warm or enthusiastic person, on normal occasions, is it okay to fake it by behaving in that manner, in that manner, for the sake of getting accepted? Oke, dalam tanda kutip ini kayak, bahasanya itu peres gitu ya. Kayak kita pengen look good, tapi sebenarnya kita tuh nggak gitu-gitu amat. Nah, sebenarnya kalau aku, dalam personal branding, itu matters, itu perlu gitu. ketika misalnya kita, mungkin bukan fake it ya, tapi try to be that very warm or enthusiastic person gitu. Jadi, kita pengen kan, kayak sebenarnya gue nggak interes-teres amat sih, tapi kayak gue pengen terlihat interes ya gitu. Nah, itu produknya itu juga sebenarnya merupakan skills. Tapi dengan suatu catatan, bahwa itu kalian juga punya kemauan atas itu gitu. Karena nanti, ketika misalnya sudah beneran masuk diterima, lalu si fake itu ternyata kalian nggak diikutin dengan trigger usaha untuk bisa menjadi warm, enthusiastic person, tentu itu nanti akan sangat berdampak sekali dengan your next opportunities, kayak your career will be stuck, atau yaudah bakal gitu-gitu aja, kamu nggak bakal punya environment yang bagus, kayak gitu. Nah, jadi, itu perlu loh. Karena itu kan kayak, mungkin sekarang gue belum warm and enthusiastic person, tapi by time gue pengen menjadi itu. Sehingga sekarang di cover-cover dikit, di fake-fake dikit, it's okay loh, biar gue dapet dulu at least gitu. Oke, thank you Kak Po. Dari Alvin mungkin mau kasih feedback, atau further question, silahkan unmute yourself. Oke Kak, paling tadi itu sih, maksud saya kalau misalkan kayak yang soal famous company, apakah matters, kayak misalkan ada pengalaman kerja kayak di Google, terkait dipandang, oh, dia bisa dapet kayak kerja di famous company, artinya kayak mungkin dia punya kapabilitas gitu-gitu, apakah kayak gitu, bisa termasuk pertimbangan juga buat next, kayak kalau kita apply ke perusahaan lainnya. Gitu sih Kak. Oke, aku setuju juga sih, kayak gitu mungkin ketika misalnya kita start from famous company, mungkin kayak nextnya kita bisa lebih dapet kredit dari situ. Tapi again, harus kita pastikan, dream job yang emang kita tuju tuh, bukan hanya sekedar famous atau enggaknya. gitu, tapi benar-benar adalah suatu pekerjaan yang memang fit, dan juga align sama your vision sih. Kalau aku lebih menitikberatkannya di situ. Gitu. Thank you Alvin dan Pu. Tadi aku nambahin sedikit, juga terkait company yang memang besar itu, salah satu benefits-nya itu adalah, kita bisa punya opportunity buat handle big data. Big datanya itu juga bisa jadi, big datanya itu banyak banget, dan bukan hanya itu juga fast-paced working experience. Nah, hal-hal seperti ini, meaning that, kalau lo udah dari company yang gede, biasanya ya, itu berarti kayak, lo tuh udah lulusan yang semacam high level, bisa dibilang seperti itu. Jadi, sebenarnya memang ada exposure seperti itu, saat kita bekerja di big company sih, sebenarnya. Oke, thank you Alvin. Good luck for your dream job ya. Nanti siapa tau kan, aku udah tau tuh muka Alvin nanti ketemu di jalan gitu. Oh, Alvin ya yang dulu nanya gitu. Makanya, ayo ketika misalnya kita ikut sebuah event-event segini, seperti ini, ayo open camp gitu. Karena, again tadi building network, kita harus, apa ya, bener-bener memanfaatkan, event-event seperti ini tuh, untuk build community gitu. Jadi nanti kalau nggak sengaja ketemu di jalan, ternyata aku bekerja di perusahaan yang kalian daftar, oh iya aku kenal Marta dulu pernah ikut, dia orangnya entusias banget gitu, dia orangnya polite segala macem. Itu bisa jadi free endorsement buat kalian loh, gitu. Jadi ini adalah suatu kesempatan, jadi thank you untuk teman-teman yang udah open camp. Yang lainnya, aku tunggu di next event harus open camp ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut Kak Hesti. Oke, ini aku ngambil quotes dari Aristoteles, jadi kayak all communication must lead to change gitu, karena kita nggak bisa bohong bahwa, semuanya tuh berawal dari komunikasi gitu. Karena kalau kita nggak bisa communicate, kita nggak bisa communicate well, nggak bisa effective communication, apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang menjadi maksud hati kita, tuh nggak akan tersampaikan dengan baik. Dan kita bakal ya udah stuck, gitu aja, gitu. Jadi, communication skills itu sangat-sangat penting, nggak harus public speaking-nya di belakangin dulu, tapi at least in personal, ketika kamu bisa menyampaikan maksud, menyampaikan informasi itu dengan cara yang baik, dan juga bisa mendapatkan effective communication skills itu tadi. Public speaking nanti kita bahas di sesi selanjutnya, silakan GSB boleh hubungin kita lagi untuk public speaking. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari aku, thank you, boleh dilanjutin Kak Hesti. Oke, boleh next Kak. Aku nggak bakal nge-summarize lagi, karena tadi udah banyak banget, dan berhubung ini sudah waktunya, mungkin sedikit lagi kita perlu tutup. Untuk happy sheet-nya, ini link-nya, ya, udah dibantu oleh Kak Debbie, tolong kesediaannya buat mengisi happy sheet. Sambil mengisi, kita lanjutkan dengan beberapa perkenalan terkait program atau produk dari karakter. Silakan, next later. Jadi, for your information, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang masih belum tahu, dari karir hack sendiri, so far memiliki empat produk, belum semuanya launch. Pertama ada karir class, kemudian ada karir prep, kemudian ada karir talk, dan karir blog. Kita elaborate one by one. Silakan, next. Oke, jadi, for your information, kita sebenarnya sebelumnya sudah melakukan dua seri karir class. Pertama bersama karir hack squad sendiri, dari topik-topik yang dimention di sini, boleh next Kak. Kemudian, dari karir class yang kedua, ini adalah dari guest speaker. Jadi, it's more about the journey from the first recruitment process sampai dengan elaborasi di masing-masing job related to data. Nextnya Kak. Oke, buat karir class 3, jadi ini buat teman-teman nih, adalah one of the first person to, people to know about this. Kita bakal, kita bakal launch karir class 3 di sekitar, mulai di 22 Mei, dengan bi-weekly basis. Karir class itu apa? itu adalah sebuah produk yang nantinya kita mau, sebenarnya suatu hal seperti ini, jadi kayak two hours online class itu, kemudian yang dibahas di series ketiga ini adalah pertama terkait SQL, SQL one-on-one, kemudian di kedua bakal eksplorasi data analysis, karena believe it or not, EDA itu sangat penting, EDA itu sangat penting saat kita becoming a data analyst atau analis apapun itu, atau scientist pun. Nextnya adalah market segmentation, that's one of the most use case common analysis, kemudian A-B testing, mungkin kalau misalnya di, kalau misalnya di materi kuliah, uji hipotesis, kemudian nextnya adalah insightful dashboard 101 dengan tabu. Oke, jadi stay tune, nantinya kita bakal share di social media kita tentang speaker-nya siapa, dan spesifik nama topiknya itu apa. Oke, nextnya Kak. Mau share juga, kita bakal nge-launch namanya career prep, career prep itu apa? Seperti yang di-mention, ini terkait kita sebagai mentor, atau sebagai coacher, membantu memfasilitasi apa sih, apa sih pain-poin-poin-poin teman-teman saat preparing career, sehingga ini suatu one on one coaching experience, sehingga boleh next Kak. Nantinya skop-skopnya seperti ini, yaitu tentang personal branding assistance, kemudian data career introduction, karena pastinya walaupun sekarang kita sudah tahu nih, oh matrikulnya seperti ini, pasti ada hal-hal yang missing points, yang perlu kita bantu untuk facilitating apa sih missing points tersebut, supaya teman-teman lebih tahu tentang data analyst, or data role related. Kemudian recruitment process guidance, jadi just in case misalnya teman-teman, oh Kak, aku mau jadi analytics di Google. Nah, Google itu requirement-nya kayak gini-gini, Kak, aku mau dong diskusi tentang requirement-nya, bisa banget di sini. Nextnya adalah FAQ tentang apapun yang kamu butuh, perlukan terkait recruitment process. Jadi bisa scan barcode di sini, dan semuanya ini nantinya kita bakal ada further detail, dengan 3 paket di sini, 3 dikali 50 menit duration, it will worth only 100K, gitu. Jadi paling bisa dibilang 2 cangkir Starbucks kali ya. Next ya, Kak? Career Talk. Boleh di next Career Talk yang kedua, jadi kita sudah sampai Career Talk kedua, yaitu suatu 30 menit sharing session via EGLive. Sekarang kita lagi ngomongin tentang university representative, jadi dari masing-masing universitas, gimana sih mereka prepare-nya. Nextnya, banyak ya. Nextnya adalah Career Blog, teman-teman. Nah, di Career Blog ini ada di website kita, bit.ly slash careerhackid. Jadi bisa di-visit, dan di situ ada blog-blog dari kita, Career Hack Squad, terkait career preparation. Nextnya. Banyak ya, Bun. Nextnya, stay connected with us, jika teman-teman bersedia untuk ingin mengetahui lebih lanjut lagi, to be sure, to be clear, bisa scan barcode ini buat WA kita. Nextnya. Oke, that's it sih, Kak. Ini bisa dilanjutin ke... Nanti bakal ada sesi dokumentasi dari GSB, betul? Oke. Betul, Kak. Nanti setelah ada evaluasi juga dari GSB, kita akan foto bersama, nih, di akhir session. Oke. Terima kasih itu dari saya, sebagai moderator, dan dari Pus. Sebagai speaker, bisa dikembalikan kepada kita, sebagai MC dari acara ini. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih banget, Kak Hesti dan Kak Puspita, yang sudah memandu jalan yang materi kita pada hari ini. Seru banget, ternyata materi dari Career Hack ini. Dan aku mau mention sedikit, tadi kata kakaknya, kalau masih pada tertarik nih sama Career Hack, bisa di follow instagram careerhack.co. Nah, kita lanjut dulu nih, teman-teman. Setelah tadi udah dapat insight yang menarik banget tentunya. Selanjutnya akan ada sesi pemberian sertifikat nih, untuk kedua pengisi acara kita pada hari ini, kakaknya cantik-cantik. Pertama, sertifikat untuk siapa dulu nih? Baik, sertifikat untuk kakak-kakak berikan nih, bisa kita terapin abis ini ya, teman-teman. Amin. Terima kasih, Kak Hesti. Oke, teman-teman. Sebelum foto bersama, mungkin mau ada link evaluasi dulu dari teman-teman GSB, dan link presensi peserta apa jadi. Nah, mungkin teman-teman nih, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini dengan foto bersama, bisa presensi dulu, jangan lupa, presensi GSB Connection 3, dan ada link questioner. Link questioner ini wajib ya, di situ untuk sama peserta, itu ada IPB.link questionnaire di GSB Connection 3. Mungkin kita tunggu kurang lebih 2 menit, teman-teman bisa ketik dulu link-nya. Jangan lupa presensi. gimana ya, dari panitia kurang lebih berapa menit untuk presensi? Oh, 5 menit. Oke, Kak Marta udah ngasih lambang tuh tuh. 5 menit. Jadi, 5 menit kita presensi ya. Mungkin untuk memudahkan. Oke, udah ada link-nya tuh teman-teman di kolom chat kita. Ada presensi GSB Connection 3, dan questionnaire GSB Connection 3. Oh, dari Kak Hesti juga ada nih. Chatsnya Happy Shit. Ini untuk apa nih, Kak? Untuk evaluasi hari ini ya, Kak? Iya, buat reconnection. Oh, udah. Aku lagi di sini. Oke, aku lagi di sini. Questionnaire dan presensi, jangan lupa. Sudah. Mungkin sambil menunggu yang lain presensi, aku mau tanya-tanya lagi kali ya, Kak. Sama Kak Muspita atau Kak Hesti tadi. Setelah ini tuh ada karir preparation atau karir class, Kak? Mungkin tadi aku kurang jelas. Kita ngobrolan itu aja, Kak. Sambil menunggu yang lain. Isi. Boleh, boleh. Iya, ada namanya, Kak. Yaitu suatu 101 coaching gitu dengan mentor. Terus ini karir hat. Oh, oke. Terus kalau karir class itu kayak webinar gini ya, Kak. Jadi nanti kita lihat infonya di Instagram karirhack.co. Betul. Dan pastinya mungkin yang membedakan dari webinar-webinar yang lainnya, kita berusaha untuk menghadirkan business case yang memang atas kati dan insightful. Dan interaktif. Oh, ya. Benar banget tuh, teman-teman. Kita bisa lihat dari hari ini sebenarnya interaktif banget ya. Cuman peserta kita malu-malu nih, Kak. Atau karena emang pada belum mandi. Nah, itu makanya, again. Karena kan kita sekarang lagi terbatas kondisi ya. Nah, biasanya event-event kayak gini memang lebih enak diadakan offline. Aku bisa langsung tunjuk, maka suruh maju, praktis, segala macam. Aku bisa tahu mukanya. Jadi, sebenarnya eventnya dilakukan secara online, itu benar-benar suatu kesempatan untuk building community, building networks gitu. Makanya, kita harus be prepared ketika kita udah registration ke suatu event, kan, kita harus mempersendiri. Oke, gue mau ikut ini dengan serius. Gue mau open camp, sehingga nanti kayak gue bisa kenal tuh. Oh, Kak, apa-apa bisa tahu? Gue ikut loh, Kak, di event ini. Jadi, once kita ketemu, bisa enggak gitu. Iya, benar. Jadi, sebenarnya bangun networking itu juga bisa dari online gini, Kak. Karena kan banyak banget yang terkendala. Aduh, nggak bisa ngobrol. Padahal ini juga salah satu cara kita ya, buat bangun relasi nih, teman-teman. Nah, dua menit lagi waktu pengisian questionnaire dan presensinya. Oh, ada lagi tuh. Oh, iya, yang tertarik. One by one coachingnya, one by one coachingnya bisa. Ada linknya juga tuh, teman-teman. Career Prep by CH, by Career Head. Ini salah satu cara buat kalian, apa ya, kayak filler juga kali ya, Kak, saat kita kalau misalnya ketemu sama question yang susah, mungkin kita udah mencoba nih, gimana caranya buat ngomongin hal lain dulu misalnya, kemudian parafis, balikin ke-internet sebelumnya. Ini juga communication skill kita bisa dibilang oke ya, Kak, ya? Oke, aku belajar dari kakak-kakak di sini nih, kan materi kita communication skill, jadi, wah, ini harus diterapin juga nih untuk... Mungkin ini teman-teman yang nanti tertarik jadi Duta IPB. Sekarang promosi, Kak, menerus ya, Kak? Iya dong, harus dari statistika lagi dong, FNIPA-nya, nggak boleh ke yang lain. Oke, teman-teman yang tertarik jadi Duta IPB, daftar? Boleh one-on-one coaching sama aku ya, nggak harus nanti lalu. Oke, pas bersama Kak Uspita, nanyaannya, Kak, kiat-kiat menjadi Duta IPB? Bukan-teman yang aku mendapatkan dream job. Masih satu menit lagi. Kalau aku tanya deh, Kak, tentang career preparation by career hack ini, kira-kira kalau kita ikut ini, apa sih hal apa yang kita nggak dapetin di tempat lain nih, kalau kita ikut di sini? Ya, kalau mentor kan banyak, mungkin bisa nanya kating atau apa gitu. Apa sih, Kak, yang bisa kita dapetin di sini? Oke, jadi yang bisa didapetin pastinya adalah knowledge from the expert. Jadi, expertnya ini adalah orang-orang yang sudah experience. It's very important, bukan hanya ngomong sama kakak tingkat, pasti sama orang yang memang sudah mengalami itu dan tahu apa sih obstacle-obstaclenya and how to offer account obstacles. Nah, that's why saya, di situ kan kita juga mention salah satu skopnya, even you can raise whatever your dream job to us dan nantinya kita bisa diskusi nih, apa sih sebenarnya yang sekarang sudah kamu miliki dan apa sih yang sebenarnya bisa kamu enhance lagi supaya kamu bisa masuk nih ke dream job kamu tersebut. Jadi, menurut aku sih, menurut aku sih, sekalian nih, Kak, ada wadah untuk mempromosikan. Tapi, benar-benar, kalau dari expert tuh kan kapan lagi kita bisa bisa konsultasi dengan expert, tadi cuma dua gelas Starbucks, itu worth it sih menurut aku. Oke, teman-teman, terakhir waktu isi questionnaire dan presensi kita udah selesai nih. Tapi kayaknya sayang banget kalau nggak kita abadiin nih, momen kita hari ini. Jadi, ya kali foto bersama, nggak on cam, ayo on cam semuanya. Aku, atau gimana nih? Ada Adzeng Bita, Alvin, Kak Anissa, Priyana, Ardel, sampai bawa kemana. Ini kali ya, di stop share screen lagi, full gambar muka. Iya, benar. Silahkan operator. Ayo, open cam. Jadi, nanti kita buka dokumentation. Oh, ini nih mukanya pernah ikut, Gays Bay Connection, gitu. Iya, itu teman-teman. Aku nggak, aku nggak, aku nggak nyeremin kan ya, kenapa pada live ya. Oke. Boleh yang untuk dokumentasi, kita hitung kali ya. Boleh nih. Gimana dari panitia, udah boleh di, udah siap didukung? Iya, boleh. Aku itu ya. Buat teman-teman yang mau on cam, boleh on cam lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Selain lagi kepada panitia nih, pertama yang udah mengadakan acara Gays Bay Connection, ini udah sesi yang ketiga. Terus, terima kasih juga untuk karir hack yang udah bekerja sama-sama Gays Bay dan bersedia menyampaikan materi kerennya pada hari ini. Aku selaku MC, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata pada hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa diterapkan nih ke kehidupan teman-teman selanjutnya. Sekian dari aku, Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa suhanya. Selamat apa nih, istirahat atau ada yang mau lanjut terubahan? Silahkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang ada join. Selamat tinggal naik-teman yang berada salat zuhur. Jangan tinggal lagi ya, abis zuhur ya. Mandi-mandi, buat yang belum mandi, silahkan Alvin mandi. Marta pulang, gue pulang. Sudut itu ya, sudut apa? Bangsat. Next collab lagi ya, dari growth club kita tuh. Next collab lagi. Collab lagi ya, jangan kabur ya sama karir Helek. Jangan kabur-kabur sih. Thank you banget, Kofifa, Marta, Nina yang bikin collaboration ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman yang lain juga. Thank you, thank you. Makasih juga, Kak Debbie, Kak Hes, kakak pespita. Oke deh. Kita love ya. Bye-bye semua. Love ya. Makasih. 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 kakak-kakak. Udah, udah, semua belum sih? Udah, kan dulu sini ya, belum, belum. Belum, belum. Habar-habar. Berarti masih pakai sesi MC. Silahkan. Eh, ada itu. Masih ada, Kak. Iya, ada siapa aja sih? Ayo kita panggil. Surya Havi. Nanda Fitriya, Surya Nisir. Itu siapa? Halo. Oh, ada suara aku. Kok ngemas? Ngemas? Ayo kita panggil mukaan. Kita panggil muka tiker. Havi, Havi. Kok ngemas suaranya? Dia belum tidur kayaknya ya.